Hua Sengzan berkata dengan suara rendah, beberapa penggarap yayasan juga telah tewas dalam pertempuran, dan jumlah praktisi Ki yang tewas di tangannya tidak terhitung. Dengan kemampuan mengendalikan darah seperti itu, begitu Anda mendekat dia, kamu akan berada dalam bahaya besar. Meskipun ramalan senior ma memungkinkan kami menentukan secara kasar beberapa lokasi dan ingin melakukan penyergapan secara terpisah, aku tidak berharap dia begitu waspada. Jika kami tidak mengumpulkan kekuatan kami, saya khawatir akan sangat sulit untuk membunuhnya. Ini sudah melampaui kemampuan seorang penggarap yayasan pendirian seperti saya. Semua orang kecewa, mereka tidak bisa menginvestasikan terlalu banyak kekuatan dalam penyergapan seperti jaring. Jika tidak, mereka tidak akan dapat menyisihkan tenaga dari tempat lain, dan mereka akan menderita kerugian besar, terutama dalam situasi di mana mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat membunuh Blutsado. Diamond ini sangat peka terhadap bahaya, dan Blutsado bahkan lebih berhati-hati. Jika dia merasakan ada sesuatu yang salah, dia mungkin akan berbalik dan pergi. Kalau begitu, semua penyergapan dan pengaturan akan sia-sia. Perang antara manusia dan Diamond seperti adu kekuatan. Setiap kekuatan harus digunakan dengan hati-hati. Ambil contoh malam ini, Siput Naga dan Zoutong. Mereka bisa saja pergi ke tempat lain. Para penggarap yayasan dan Jenderal Diamond musuh pada dasarnya akan mati jika bertemu dengan mereka. Pada akhirnya, mereka membuang-buang waktu untuk penyergapan yang gagal. Kerugiannya sulit diperkirakan secara langsung. Tapi, Mabuyi melirik Li Kingshan di samping, dan sebuah pemikiran muncul di benaknya. Tapi apa? Jika Little N berhasil membangun fondasinya, kita akan bisa lebih akurat. Kingshan, bagaimana perkembangan budidaya N kecil? Akankah dia memiliki kesempatan untuk menerobos keyayasan pendirian dalam waktu dekat? Mengikuti pertanyaan Mabuyi, pandangan semua orang tertuju pada Li Kingshan. N kecil yang kamu bicarakan adalah si jenius dari seratus aliran pemikiranmu. Bahkan jika dia berhasil membangun fondasinya, dia masih berada di tahap awal. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Bagaimana kita bisa menaruh harapan kita pada seorang gadis kecil? Cheng Kai-san, pemimpin sekte Gunung Badak Bertanduk, berkata tidak setuju. Tubuhnya berotot dan tinggi, dan dia berdiri di sana seperti menara besi. Dahinya menonjol seperti tanduk. Ini adalah tanda bahwa dia telah mengembangkan seni membelah Gunung Badak Bertanduk ke tingkat yang sangat mendalam. Budidayanya telah mencapai tahap akhir dari pendirian yayasan. Saat dia berbicara, suaranya seperti guntur dan auranya sangat kuat. Ketika mereka melihat Li Kingshan, ada rasa jijik yang tak terselubung di mata mereka. Li Kingshan hanyalah seorang junior, tetapi dia hanya berhasil menjalin hubungan dengan klan Han, memperoleh artefak roh yang kuat, dan membunuh beberapa jenderal Daemon, namun dia sangat dihormati. Beberapa tahun yang lalu, Li Kingshan secara terbuka mengalahkan kakak tertua Gunung Badak Bertanduk, menyebabkan Cheng Kai-san kehilangan muka. Setelah itu, Li Kingshan telah menerobos kerana yayasan pendirian, tetapi kakak laki-laki tertua itu masih seorang praktisiki. Pertempuran ini diyakini telah meninggalkan bayangan di hatinya. Meskipun itu tidak sampai pada titik di mana dia akan mengertakkan gigi karena kebencian dan memikirkan balas dendam setiap saat, tidak peduli bagaimana dia memandang Zhang Xuan, dia tidak tahan melihatnya. Yang lain juga sangat kecewa. Mereka mengira Mabuyi punya ide bagus. Bahkan orang jenius pun membutuhkan waktu untuk berkembang. Berali dari praktisiki yang fana ke lapisan kesepuluhannya dalam beberapa tahun sudah sangat cepat, tetapi dia masih seorang praktisiki. Siawan yang kamu bicarakan sepertinya tidak menunjukkan wajahnya sama sekali. Saat murid kita bertempur dalam pertempuran berdarah, dia bersembunyi di tempat yang aman. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Seorang wanita bertanya, dia adalah tetua sia dari sekte awan merah. Li Qing San mengerutkan kening. Tepat ketika dia hendak membalas, Liu Changqing berkata terlebih dahulu, N kecil telah diterima sebagai murid langsung dari Master Anihilung Light Chan, jadi tidak pantas bagi kami untuk mengerahkannya sesuka kami. Jika dia terluka, kami menang, saya tidak bisa menjelaskannya kepada biara Chan Devanaga. Saya harap tetua sia dapat memahaminya. Huff, bukan berarti kita kekurangan praktisiki. Melihat bagaimana perselisihan akan terjadi, Fu Qing Jin menatap sekilas pada tetua sia. Penatu Asia mendengus dingin dan tidak lagi berani melanjutkan masalah ini lebih jauh. Jika Little N benar-benar mati dalam kekacauan pertempuran dan Anihilung Light Chan Master menyelidiki masalah ini, Sekte Rose Cloud tidak akan mampu mengatasinya. Mabuyi menggelengkan kepalanya. Inilah yang tidak kamu ketahui. Ramalan berbeda dari teknik lainnya. Ramalan sangat menekankan pada bakat. N kecil dapat menggunakan Yin, Yang, dan lima elemen segera setelah dia mulai berkultivasi. Bakatnya dalam meramal benar-benar melebihi bakatku. Setelah saya mengajarinya rak buku awan tujuh lot, awalnya saya ingin membimbingnya dengan baik. Pada akhirnya, dia pada dasarnya memahami apa yang saya habiskan beberapa tahun untuk memahaminya dalam satu sore. Tidak banyak yang bisa saya bimbing dengannya. Bahkan tanpa Anihilung Light Chan Master dari biara Chan Devanaga, saya tidak akan mengirimnya ke misi. Bakatnya jelas tidak terbatas pada menangani beberapa daemon. Sebaliknya, itu dapat mempengaruhi keseluruhan situasi. Selama dia diberi waktu, dia mungkin bisa mempengaruhi seluruh provinsi hijau. Paling tidak, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa jika dia dapat menerobos ke Yayasan Pendirian, ramalannya pasti akan melampaui ramalan saya. Kata-kata Mabuyi kembali menyulut harapan semua orang. Dalam pertempuran seperti ini, seorang praktisi ramalan tambahan yang kuat tidak kalah bergunanya dengan master puncak Yayasan Pendirian seperti Zhou Tong. Li Qingxian berkata, sebenarnya, N kecil telah memikirkan pemikiran pemimpin sekolah. Ma. Dia telah berusaha untuk menerobos ke Yayasan Pendirian baru-baru ini, jadi dia harusnya memiliki kepercayaan diri. Perkataan Li Qingxian tidak salah. Setelah Little N membunuh Strong Stoney, Blood Shadow menjadi target berikutnya. Namun, keberadaan Blood Shadow tidak diketahui, jadi dia tidak bisa mencarinya di seluruh dunia. Sebagai hasilnya, dia mencoba menggunakan rak buku awan dari tujuh lot untuk mengetahui keberadaan Blood Shadow. Namun, kultivasinya sebagai praktisi kipada akhirnya masih terlalu rendah, jadi dia ingin menerobos ke Yayasan Pendirian sebelum dia dapat meramalnya. Namun, dia ingin membunuhnya. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk bekerja dengan orang-orang ini. Mabuyi berkata, berikan pil pembangun fondasi ini padanya. Liu Changqing juga berkata, saya juga punya satu. Saya harap ini bisa membantunya, sehingga dia bisa membantu kita. Untuk membunuh musuh besar mereka, Blood Devil, mereka tidak pelit dengan pil pembangun fondasi mereka yang berharga. Dalam sekejap mata, mereka mengeluarkan empat pil pembangun fondasi, salah satunya adalah milik Fu Qingjin. Saya berterima kasih kepada semua orang atas nama Little N. Saya yakin dia tidak akan mengecewakan semua orang. Li Qingshan tidak berdiri pada upacara dan menerima pil pembangun fondasi. Little N akan membantu mereka menghadapi musuh besar mereka, Blood Shadow. Ini bisa dianggap sebagai balas dendam. Qingshan, sebenarnya, alasan aku menelponmu kembali kali ini adalah karena aku punya misi untukmu. Misi ini sangat berbahaya. Kamu bisa setuju atau menolak. Han Anjun sedikit mengernyit, seolah dia berada dalam posisi yang sulit. Perintah Jenderal selalu seperti gunung. Ketika Anda memberi kami misi, apakah Anda pernah mendiskusikannya? Mengapa Anda ragu-ragu hari ini? Mungkinkah karena Li Qingshan adalah menantu Anda, Anda menjadi berhati lembut? Kata Chengkai San dengan ketidakpuasan. Han Anjun hanya menanyakan satu pertanyaan, tapi itu membuat Chengkai San terdiam. Di mana Han Tiyi? Han Tiyi juga dikirim oleh Han Anjun untuk menyergap Blood Shadow. Tingkat bahaya dari misi ini sudah jelas. Jika dia tidak berhati-hati, Blood Shadow akan menyedot darahnya hingga kering dan membunuhnya. Dengan kata lain, meskipun dia adalah putranya sendiri, dia tidak akan memihak, apalagi menantu. Saya telah membunuh lima Jenderal Daemon. Jika saya ingat dengan benar, pemimpin Sekte Chengk hanya membunuh dua. Jika Jenderal mempunyai instruksi, silakan berbicara dengan bebas. Li Qingshan bukanlah seorang pengecut. Begitu Han Anjun berbicara, Li Qingshan mengetahui topik utamanya. Dia melirik ke arah Chengkai San dan menangkupkan tangannya. Aku ingin kamu pergi ke bawah tanah dan menjelajahi sarang Blood Shadow. Han Anjun tahu penyergapan itu mungkin gagal, jadi dia membuat pengaturan baru sebelum itu terjadi. Itu adalah Li Qingshan. Cara orang lain memandang Han Anjun segera berubah. Mereka merasa bahwa dia tidak bias terhadap menantu laki-lakinya, tetapi dia sangat tidak puas dengan menantu laki-lakinya dan ingin membunuh Li Qingshan. Misi ini lebih dari berbahaya. Praktis itu adalah hukuman mati. Jenderal Han, aku, Cheng tua, salah. Kamu laki-laki. Tidak peduli betapa tidak puasnya Chengkai San terhadap Li Qingshan, dia tidak bisa tidak mengagumi Han Anjun. Sangat mudah untuk bersikap kejam terhadap orang lain, tetapi sulit untuk menjadi kejam terhadap diri sendiri. Jenderal, menurutku itu tidak pantas. Tidak ada yang tahu seperti apa situasi di bawah tanah, dan permaisuri Daemon sedang mempertahankan benteng. Qingshan baru berada pada tahap awal pendirian Yayasan. Bukankah ini bunuh diri? Lebih baik menunggu An kecil menerobos ke alam pendirian Yayasan terlebih dahulu. Hua Sengshan menasihati. Li Qingshan sedikit mengernyit. Little An juga menyarankan pergi ke bawah tanah untuk membunuh Blood Shadow, tapi dia menolaknya. Sarang Blood Shadow berada sangat jauh di bawah tanah dan sangat dekat dengan kota Kopweb. Dia tidak akan membiarkan Little An mengambil risiko ini. Ayah mertua ini benar-benar gila. Dia tidak memperlakukan menantunya sebagai pribadi. Pedang gaib air ilusi ini memang tidak mudah didapat. Saya tidak bisa menaruh semua harapan saya pada seorang anak. Saya tidak meminta Anda untuk membunuh Blood Shadow. Saya hanya ingin Anda menggunakan pedang gaib air ilusi untuk mengamati situasi dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tidak ada usaha tidak ada hasil. Tentu saja Anda bisa menolak. Saya setuju, tapi saya khawatir saya tidak bisa melakukannya sekarang. Li Qingshan dengan santai mengeluarkan pedang air gaib yang ilusi. Cahaya roh pedang itu tidak hanya redup, tetapi juga tidak transparan lagi. Dia mencobanya dan menemukan bahwa pedang gaib air ilusi tidak bisa lagi menyembunyikan sosoknya. 472. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Han Tiyi menjadi gelap saat dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Aku mengalami masalah dalam perjalanan. Li Qingshan dengan kasar menjelaskan penyergapan yang dilakukan oleh siput naga, tanpa meninggalkan detail tentang jantungnya yang tertusuk. Petik 2. Sayangnya, aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Menurutku General Diamond bahkan lebih kuat dari Blood Demon dan Stoney Demon. Jika kamu bertemu dengannya di masa depan, kamu harus berhati-hati. Setelah mendengarkan cerita Li Qingshan, semua orang tahu bahwa dia tidak hanya mengalami masalah. Dia hampir kehilangan nyawanya di luar. Jarang sekali ekspresinya tetap sama. Dia duduk dengan tenang di samping dan tidak menunjukkan ekspresi aneh apapun saat dia mendengarkan mereka berbicara. Hanya ketika masalah ini diangkat barulah dia dengan tenang menceritakan kisahnya, seolah-olah orang lainlah yang mengalami krisis yang mengancam nyawa dan bukan dirinya. Sikap tenang ini sungguh mengejutkan. Han Anjun menganggup puas, tapi dia tidak bisa menahan nafas. Qiyongsi? Oh Qiyongsi, kamu benar-benar memiliki perhatian yang baik terhadap pria. Anak ini jelas bukan orang biasa. Jauh dari apa yang dapat Anda kendalikan. Cengkai San mendengus dan berkata dengan ragu, jika iblis yang kamu sebutkan benar-benar sekuat itu, bagaimana kamu bisa melarikan diri dengan yayasan pendirian tahap awal? Apa yang lebih kuat dari Blood Demon dan Stoney Demon? Saya khawatir Anda hanya melebih-lebihkan untuk menghindari tanggung jawab. Ini adalah bagian yang menakutkan tentang Dragon Snell. Faktanya, banyak penggarap yayasan pendirian yang mati di tangannya. Dia telah memimpin seluruh ras iblis dan berperang melawan umat manusia begitu lama, tetapi dia masih belum menampakkan dirinya dan tetap tidak diketahui. Terserah kamu apakah kamu percaya padaku atau tidak. Li Qingshan bersandar di kursinya dan tidak membantah. Fu Qingjin berkata, Saya khawatir Qingshan benar. Menurut informasi yang saya terima, ada Demon General di bawah tanah bernama Dragon Snell. Dia paling dipercaya oleh Ratu Laba-Laba. Namun, dalam tiga tahun terakhir, tidak pernah ada kabar dia berkelahi. Bahkan kemampuan ilahinya adalah sebuah misteri. Hari ini adalah pertama kalinya saya mendengarnya. Entah dia belum pernah bertarung sebelumnya, atau dia tidak pernah gagal. Setelah mendengarkan penjelasan Qingshan, saya merasa kemungkinan yang terakhir lebih besar. Bahkan menurutku kemampuan itu sedikit rumit. Hua Sengshan juga berkata setuju, baru-baru ini, beberapa rekan Daois di bidang yayasan pendirian telah jatuh secara misterius. Budidaya mereka tidak lemah, dan mereka tidak kekurangan teknik penyelamatan jiwa. Jika mereka menghadapi jenderal iblis biasa, mereka masih bisa melarikan diri meskipun mereka bukan tandingannya. Saat itu, Blut Sado jelas aktif di tempat lain. Sekarang, sepertinya dia dibunuh oleh siput naga ini. Fu Qingjin dan Hua Sengshan terkenal karena teliti dan bijaksana. Sejak mereka berkata demikian, tidak ada yang meragukannya lagi. Namun, ekspresinya berubah serius. Dia memikirkan apa yang akan terjadi jika dia diserang oleh siput naga. Dia memandang Li Qingshan dengan cara yang berbeda. Di antara para penggarap yang dibunuh oleh siput naga, tidak ada kekurangan penggarap yayasan pendirian tahap menengah atau akhir, tetapi dialah satu-satunya yang melarikan diri. Itu mungkin bukan hanya keberuntungan. Siapa yang tahu bahwa jika Li Qingshan benar-benar hanyalah seorang penggarap yayasan pendirian tahap awal biasa, dia pasti sudah mati. Akhirnya, semua orang memutuskan untuk menunggu dan melihat bagaimana perkembangan budidaya yang kecil. Jika dia benar-benar mencapai harapannya, tentu itu yang terbaik. Han Anjun meminta pedang air gaib ilusi dan berkata bahwa dia akan menemukan seseorang untuk memperbaikinya. Tampaknya jika segalanya tidak berjalan lancar, dia tetap harus membiarkan Li Qingshan mengambil risiko. Li Qingshan tidak peduli. Bawah tanah, yang dianggap sebagai tempat berbahaya oleh para penggarap lainnya, tidak berarti apa-apa baginya. Dia tidak terlalu khawatir tentang apakah pedang gaib air ilusi dapat diperbaiki. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, kerusakan pada senjata roh tingkat tertinggi pasti akan menyebabkan mereka mati. Namun, Li Qingshan telah melihat banyak senjata roh tingkat tertinggi dan beberapa senjata dharma, jadi dia tidak terlalu mempedulikannya. Faktanya, dia sudah lama merasa tidak puas dengan pedang air gaib yang ilusi. Bersembunyi hanya efektif pada awalnya, dan beberapa jenderal iblis dengan indera tajam bahkan bisa mengetahuinya. Kekuatannya agak lemah. Jika bukan karena pedang dan Tianqi itu, bahkan jika dia menyerang lebih dulu, dia hanya akan mampu membuat marah lawannya. Dia bahkan tidak bisa melukai mereka. Saat ini, dia lebih seperti seorang pembunuh. Bergerak maju selagi tidak terlihat, pedang dan Tianqi, kaligrafi pedang kursif. Jika musuh tidak mati setelah tiga gerakan ini digunakan, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri ribuan mil jauhnya. Kalau saja dia bisa memiliki pedang panjang senjata dharma. Namun, senjata dharma adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan melalui keberuntungan, dan bahkan lebih jarang lagi senjata itu harus sesuai dengan elemennya. Pedang adalah senjata tajam yang berfokus pada pembunuhan. Unsur logam adalah yang paling umum, sedangkan unsur air adalah yang paling sedikit. Dia memiliki harta karun gunung kuali perunggu, kuali persegi, sehingga dia bisa mencoba menempa senjata sendiri. Sayangnya, dunia sekarang sedang kacau, dan dia tidak punya waktu untuk menenangkan diri dan mempelajari seni menempa senjata. Dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk berkultivasi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengakhiri perang ini secepat mungkin. Ketika Li Qingshan kembali ke Chain Mountain, langit masih gelap. Puncak gunung yang begelombang tertutup awan yang basah kuyuk oleh sinar bulan. Mau tidak mau seseorang merasakan pembersihan, melupakan pembunuhan. Li Qingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlambat langkahnya. Dia melirik gua tempat tinggal rusin dari jauh. Dia melewati barisan pelindung dan mendarat di depan gua tempat tinggalnya. Segera, gelombang tebal spirit ki menyapu tubuhnya. Setelah periode akumulasi, efek dari arai kunci emas delapan gerbang secara bertahap terlihat. Li Qingshan memasuki gua tempat tinggalnya dan melihat N kecil duduk bersila. Rambut panjangnya yang seperti rumput laut menutupi bahunya, dan nyala api berkobar di sekelilingnya. Dia sedang berkultivasi. Li Qingshan tidak mengganggunya. Dia mengeluarkan sebotol anggur roh dan dengan santai bersandar di dinding batu. Dia minum seteguk anggur, dan pikirannya juga rileks. Dari luar, N kecil tampak seperti berusia 13 atau 14 tahun. Seperti kata pepatah, dia berumur 13 tahun, dan kapulaganya ada di awal bulan Februari. Penampilannya, yang pernah dinilai sebagai aspek keharuman dan kecantikan surgawi oleh sekte tersebut, juga mulai memperlihatkan kecantikannya yang tiada taraf. Dia tidak mengenakan apapun, tapi dia sudah memiliki kelembutan seorang gadis muda. Sosoknya yang memikat jatuh ke mata Li Qingshan. Dia secara alami tidak akan merasakan ketidaknyamanan apapun. Namun, Li Qingshan juga sudah terbiasa. Dia tidak memikirkan hal itu. Sebaliknya, dia merasa sedikit bersyukur. Seolah-olah dia sedang melihat sebuah pohon kecil, sekuntum bunga, tumbuh kuat dan sehat di bawah perawatannya yang cermat. Tentu saja, yang dia sirami adalah darah dan daging yang tak ada habisnya. Kulitnya yang seperti batu giok hampir transparan di bawah cahaya api. Tulang putih terlihat dari waktu ke waktu. Dalam sekejap, dia akan menjadi gadis cantik, dan dalam sekejap, dia akan menjadi kerangka yang menakutkan dan mematikan. Bahkan Li Qingshan samar-samar bisa merasakan sifat Buddha di dalamnya. Dia meminum seteguk anggur lagi dan tersenyum. Budidaya N kecil semakin dalam. Setelah periode budidaya ini, N kecil akhirnya menstabilkan budidaya lapisan pertama jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Hal pertama yang harus dia lakukan selanjutnya adalah tidak melanjutkan menyempurnakan tasbih, juga tidak melanjutkan mengolah tulang putihnya. Sebaliknya, dia harus memperbaiki tubuh fisiknya. Tulang putih adalah dasar dari jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, namun keindahan luar biasa juga sangat diperlukan. Tulang putih melambangkan kematian, dan segala sesuatu tidak ada artinya. Keindahan luar biasa lahir, dan segala sesuatu hadir. Yang pertama seperti musim dingin di bulan ke-12 lunar, membeku dan tidak berpenghuni. Sebaliknya, yang terakhir ini seperti awal musim semi, di mana segala sesuatu bertunas dan dipenuhi kehidupan. Hanya dengan menggabungkan keduanya, menggabungkan hidup dan mati menjadi satu, dan dengan bebas berpindah di antara keduanya, barulah dia benar-benar dianggap telah mengembangkan lapisan pertama jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Entah berapa lama, apinya perlahan padam, menyatu ke dalam tubuhnya. Kulitnya seperti batu giyok tanpa cacat, seputih salju. Itu mengalir dengan kilau seperti batu giyok, dan juga mengandung kekuatan hidup dan energi spiritual yang melonjak. Awalnya, kekuatannya berasal dari tulang putihnya. Tubuh fisik ini hanyalah ilusi. Meskipun ia sangat sempurna dan memiliki bakat luar biasa, ia tidak lebih kuat dari manusia biasa. Namun, pada saat ini, setelah menyatu dengan esensi daging yang tak terhitung jumlahnya, tubuh gadis mudanya yang lembut memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada jenderal daemon biasa. King Shan, yang kecil melemparkan dirinya ke pelukan Li King Shan seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Aroma aneh yang menyerupai kayu cendana memenuhi lengannya. Saat dia menyentuh kulitnya yang seperti batu giok, dia merasakan kelembutan dan kelembutan yang tak terlukiskan. Bahkan batu giok terbaik pun tidak dapat menandinginya. Baru pada saat itulah dia benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan lembut dan harum. Li King Shan mengusap hidungnya dan tiba-tiba merasa agak malu. Dia akhirnya memikirkan fakta bahwa pria dan wanita harus berbeda. Dia mengeluarkan sebuah gaun dan mengenakannya sambil menceramahinya, Hey, N kecil, kamu bukan anak kecil lagi. Tubuh seorang gadis tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Angkat tanganmu. Ini tidak seperti kamu sembarang orang, N kecil mengangkat lengannya dan mengenakan lengan bajunya sambil berkata dengan bingung. Aku juga sama. Li King Shan memasang ekspresi tegas. N kecil menatap Li King Shan. Matanya yang jernih seperti kaca tiba-tiba bersinar, dan dia tiba-tiba tersenyum. Senyumannya seperti seratus bunga yang mekar pada saat bersamaan, bahkan menyebabkan Li King Shan sedikit terkejut. Apa yang membuatmu tersenyum? N kecil tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya, dan tidak berkata apa-apa. Berputar, Li King Shan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah kehilangan sebagian besar sifat kekanak-kanakannya saat tubuhnya bertambah besar. Dia tampaknya telah tumbuh dewasa dalam semalam, dan mendapatkan beberapa pemikiran yang bahkan dia tidak dapat memahaminya. N kecil dengan patuh berbalik dan membiarkan Li King Shan mengenakan ikat pinggang untuknya. Baiklah, seperti seorang putri, Li King Shan menilai dia dengan kepuasan. Putri, jantung N kecil berdetak kencang. Dia merasa gelar ini agak familiar. Beberapa kenangan yang tersebar baru saja muncul ketika dia segera menyingkirkannya. Sudah bertahun-tahun sejak Li King Shan menyebutkan akan mengirimnya pulang. Dia sepertinya sudah benar-benar melupakannya juga. Tidak perlu menyebutkan kejadian kemarin. Dia hanya menantikan hari esok dan menghargai hari ini. Li King Shan mengeluarkan beberapa pil roh sejati yang dia peroleh dari menara, dan memberitahunya tentang rencana Mabuyi dan yang lainnya. Mendengar ini, N kecil bersandar kepelukan Li King Shan dan mulai berkultivasi. Segera, semua ki sejati di tubuhnya telah diubah menjadi ki spiritual. Dia kemudian menarik dan membuang nafas beberapa saat hingga dantiannya dipenuhi dengan yin, yang, dan lima elemen ki spiritual. Baru saja, dia berhenti dan berkata, saya sudah selesai. Dia telah mengembangkan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa yang paling sulit, jadi mengolah rak buku awan dari tujuh lot secara alami adalah hal yang mudah. Jika praktisi ki lain melihat ini, mereka pasti akan mati karena marah. Li King Shan menghela nafas sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, di menara, Eselon atas pembunuh iblis dan seratus aliran pemikiran telah berkumpul sekali lagi. Berita yang dikirim Li King Shan dari Pegunungan Chain membuat semua orang bersemangat dan penuh harap, dan mereka mendiskusikannya dengan penuh semangat. Apakah dia benar-benar mencapai yayasan pendirian? Dia belum genap 20 tahun ini. Dia bukan baru berumur 20. Beberapa tahun yang lalu, dia masih manusia biasa. Dibandingkan dia, kami semua biasa-biasa saja. Ketika mereka sampai di sini, kita secara alami akan mengerti. Saya ingin melihat betapa mengesankannya dia. Awan putih turun dari langit. Li King Shan dan Little N tiba bersama. 473. Dengan kemunculan Little N, balkon di lantai paling atas langsung terdiam. Mata Hua Seng Shan berbinar. Dia sedikit terkejut. Ia terlahir dengan wajah yang sangat tampan. Begonia dan Hua Cheng Lu yang ditemuinya semuanya merupakan keindahan langka di dunia. Kekasih impiannya adalah kecantikan tiada taraf seperti Gu Yan Ying. Awalnya, dia pikir dia tidak akan lagi merasa terkejut, tetapi pada saat itu, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Yang lebih sulit dipercaya lagi adalah orang yang mengejutkannya adalah seorang gadis muda berusia 13 atau 14 tahun. Hari ini, pakaian Little N tidak istimewa. Faktanya, itu agak biasa saja. Dia tidak peduli dengan kecantikan atau keburukan. Li King Shan adalah seorang laki-laki, jadi dia tidak berpikir untuk mendandaninya dengan hati-hati. Namun, hal itu sama sekali tidak mempengaruhi penampilannya. Tidak ada senyuman yang menggetarkan jiwa di wajahnya juga. Dia hanya menatap semua orang dengan tenang dengan matanya yang hitam pekat. Itu seperti danau yang dalam dan tidak beriak, tidak mampu mencerminkan sosok siapapun. Namun, ekspresi kosong ini memberinya pesona aneh dan tak terlukiskan. Kiong Si, oh Kiong Si, kamu benar-benar dalam masalah. Hua Sengzan mau tidak mau mengkhawatirkan teman baiknya. Apakah itu Gu Yan Ying yang jauh atau Rusin yang ada di dekatnya, ancaman mereka mungkin tidak sebesar anak ini. Ketika King San masih menjadi praktis Siki, dia bahkan menentang penggarap yayasan pendirian Begonia The Media. Dia menyinggung para pemimpin sekolah tanpa ragu-ragu. Bagaimana dengan sekarang? Bagaimana dengan masa depan? Kiyu Haitang berdiri tepat di samping Hua Cheng San. Meskipun dia sudah menyerah pada gagasan cinta, mereka masih berteman baik, jadi Hua Cheng San tidak peduli dengan keributan hari ini. Tentu saja dia tidak akan melewatkannya. Setelah bertahun-tahun, ketika dia melihat Little N lagi, mau tak mau dia merasakan rasa penyesalan dan iri hati yang mendalam meskipun dia merasa takjub. Dia sudah sangat menawan di usia yang begitu muda. Jika dia mau mempraktikkan teknik kami, bisakah kenalannya menolaknya saat dia sudah lebih besar? Jika saya memiliki kecantikan seperti itu, bahkan pria yang tergila-gila seperti Siaohua akan jatuh cinta pada orang lain. Dia tidak hanya memiliki aspek keharuman dan kecantikan ilahi, dia juga memiliki bakat yang luar biasa dalam berkultivasi. Keberuntungan Li Qing Shan ini terlalu dalam untuk bisa mendapatkan orang yang begitu luar biasa. Alis tipis begonia tiba-tiba terangkat, tetapi, apakah ini benar-benar sebuah berkah? Dia sangat cantik. Femme Fatale bukan sekedar pepatah. Seperti pepatah lama, keindahan nasional muncul. Pada awalnya, saya memiliki keraguan tentang hal itu. Tapi sekarang, sepertinya hal itu benar. Qing Shan, ini N kecil. Fu Qing Jin menilai Little N dengan penuh arti. Seorang penggarap yayasan pendirian di usia remajanya, dan seseorang yang tidak mulai berkultivasi di usia muda. Secara keseluruhan, ini baru lima atau enam tahun, dan dia belum menerima bimbingan nyata apapun. Hampir semuanya mengandalkan pemahamannya sendiri. Bahkan dia harus mengakui bahwa dia kalah dengan bakat seperti itu. Tidak mengherankan jika Anihilum Light Chan Master dari biara Chan Deva Naga begitu angkuh dan menyendiri. Dia bahkan telah menempuh perjalanan sejauh ribuan kilometer hanya untuk menerimanya sebagai muridnya. Sepertinya dia merendahkan dirinya dan membuat gunung dari sarang tikus mondok, tapi itu benar-benar langkah yang brilian. Jika tidak, bahkan istana koleksi pedang dan sekte Umbral Yin di dunia kultivasi, bahkan sepuluh ribu orang biasa-biasa saja tidak dapat dibandingkan dengan seorang jenius pun. Hal ini sangat jelas terlihat dalam perang. Mereka semua berada di yayasan pendirian, tetapi satu Fu King Jin bernilai lebih dari sepuluh penggarap yayasan pendirian biasa. Li Qingshan berkata, ya, dia tidak terlalu suka berbicara. Semuanya, mari kita mulai. Ruang sepi sudah disiapkan. Saya juga ingin menyaksikan ramalan Little N dengan tujuh lot. Mabuyi menonjol dari kerumunan dan membungkuk ke arah Li Qingshan dan N kecil. Kamu terlalu baik, senior. Li Qingshan menundukkan kepalanya. N kecil, tidak apa-apa, kan? N kecil menganggup dan memasuki ruangan yang sunyi bersama Mabuyi. Yang lain menunggu di luar untuk melihat hasilnya. General, bagaimana kabar pedang air gaib milikku? Li Qingshan menemukan Han Anjun. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan pedangnya, bagaimanapun juga, itu masih merupakan artefak spiritual kelas tertinggi, dan itu adalah jenis yang dapat digunakan secara terbuka. Itu tidak bisa diperbaiki sepenuhnya. Mau bagaimana lagi? Terima kasih atas masalahnya, General. Hasil ini sesuai ekspektasi Li Qingshan. Apapun yang dimuntahkan siput naga pasti bukan lelucon. Jika itu adalah artefak spiritual biasa, meskipun rusak ringan, itu hanya akan sedikit lebih lemah. Namun, kemampuan utama pedang air gaib adalah untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Akan menjadi sia-sia jika itu mengungkapkan celah sekecil apapun. Han Anjun mengeluarkan pedang biru lainnya dan hanya mengucapkan tiga kata. Nama pedangnya adalah pedang air berat. Mata Li Qingshan berbinar. Itu adalah artefak spiritual tingkat tertinggi berelemen air lainnya. Benar saja, klan memang memiliki akar yang dalam. Meskipun itu bukan artefak misterius, tidak semua orang di lingkaran penggarap yayasan pendirian memiliki artefak misterius. Kebanyakan orang masih menggunakan artefak spiritual tingkat tertinggi. Artefak misterius dan artefak spiritual hanya berbeda satu kata, namun efek, kekuatan, dan bahkan kuantitasnya sangat berbeda. Pastinya tidak bisa didapatkan dengan mudah. Di masa lalu, ketika Li Qingshan memimpin penjelajah malam dan memusnahkan beberapa sekte, hanya gunung kuali perunggu dan sekte pakaian Vermilion yang memiliki artefak misterius. Itu semua adalah harta karun sekte, barang yang mewakili warisan sekte tersebut. Fakta bahwa Li Qingshan memiliki kaligrafi pedang kursif sudah lebih kuat dari kebanyakan orang. Dia juga tidak serakah. Pedang artefak spiritual tingkat tertinggi berelemen air sudah relatif langka. Setidaknya, itu bisa melepaskan kekuatan pedang qi di dantiannya. Karena ini hadiah dari ayah mertuaku, maka aku akan menerimanya. Li Qingshan bercanda dan menerima pedang air berat tanpa ragu-ragu. Benda itu sedikit tenggelam di tangannya. Pedang itu cukup berat. Li Qingshan berseri-seri di dalam. Semakin berat pedangnya, semakin dia bisa melepaskan keunggulan kekuatannya dan melepaskan kekuatan penghancur yang lebih besar. Itu juga lebih cocok dengan kepribadiannya daripada pedang gaib air ilusi. Bahkan bisa dipadukan dengan Arts of the Boundless Ocean. Itu jauh lebih cocok untuknya daripada pedang gaib air ilusi. Han Anjun tidak mengomentari bentuk sapaan ini. Dia tidak lagi menentang pernikahan ini seperti dulu. Dia telah mencapai tujuannya untuk membuat Han Qiongzi berdiri sendiri, dan Li Qingshan juga tampil sangat baik akhir-akhir ini. Tentu saja, Li Qingshan tidak melakukan apa yang disarankan Hua Seng San dan sering mengunjungi klan Han. Dia tidak pandai menjilat orang lain, dan dia hanya akan membuat keadaan menjadi canggung jika dia tidak melakukannya dengan baik. Dia memutuskan untuk menempuh jalannya sendiri. Dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan perintah militer Han Anjun. Han Anjun juga sangat puas dengan ini. Apa yang disebut etiket manusia di dunia sekuler tidak berlaku baginya. Dia memandang rendah orang-orang yang memainkan trik-trik kecil dan fasi bicara. Pada akhirnya, dia mengagumi Li Qingshan sejak awal. Hanya saja dia tidak optimis dengan hubungan ini. Tanggung jawab sendiri. Sebagai kepala klan Han, dia hanya perlu memenuhi tugasnya untuk mengikat. Namun, cara dia mengikatnya agak terlalu formal. Li Qingshan berjalan ke samping dan segera mulai menyempurnakan pedang air berat. Saat ini, pintu ruang sunyi terbuka lagi. Ma Bu Yi keluar. Ketua sekolah, Ma, bagaimana kabarnya? Apakah kamu menemukan sesuatu? Ma Bu Yi melambaikan tangannya dan berkata kepada Hua Sengzan, Komandan Hua, beri saya informasi tentang Blutsado. Lalu dia menambahkan, N kecil membutuhkannya. Sejak tiga tahun lalu, penjaga Hawku Wolf mulai mengumpulkan semua informasi tentang Blutsado dan menganalisisnya. Hua Sengzan bahkan mencoba mensimulasikan cara berpikir Blutsado untuk menyimpulkan kota mana yang akan dia serang selanjutnya, tapi itu tidak terlalu berhasil. Jika kamu bisa menganalisisnya, mengapa kamu masih membutuhkan Ramalan? Seseorang bertanya dengan ragu. Ma Bu Yi juga tidak menjelaskan. Sebenarnya, dia pun tidak begitu mengerti. Intinya, Ramalan adalah cara memperoleh informasi. Itu tidak bergantung pada penalaran atau logika. Sebaliknya, ia langsung meminta jawaban pada takdir. Meskipun beberapa informasi diperlukan sebagai landasan untuk meningkatkan keakuratan Ramalan, tidak diperlukan informasi yang terlalu detail dan rumit. Di ruangan yang sunyi, N kecil duduk di peta mental besar prefektur Clear River. Dengan keras, dia membuka matanya dan melihat Ma Bu Yi mengumpulkan informasi setinggi orang di depannya. Semuanya ada di sini. N kecil melambaikan tangannya, dan informasi itu terbang ke udara dengan berisik. Mereka mengatur diri mereka sendiri di udara dan menumpuk satu sama lain, pada dasarnya memenuhi seluruh ruangan. Setelah itu, mereka mulai berputar. Tanpa urutan atau pola apapun, mereka melewatinya satu per satu. Berbagai informasi terlihat jelas di matanya, tapi dia sepertinya tidak melihatnya lagi. Menjelang akhir, dia hanya menutup matanya. Ma Bu Yi mau tidak mau menyudutkan informasi itu. Dia jelas-jelas adalah orang yang telah mengajari Little N rak buku awan dari tujuh lot, tapi dia agak tidak yakin dengan apa yang sedang coba dilakukan oleh Little N saat ini. Saat ini, N kecil bersinar dengan cahaya pelangi, berubah menjadi tujuh lot. Ramalan dengan tujuh lot, wajah Ma Bu Yi berubah. Waktu berlalu dengan lambat, semua orang berhenti berbicara dan menunggu dalam diam. Hasil ramalan itu berkaitan dengan kehidupan setiap orang, serta masa depan prefektur Clear River. Baiklah, sebuah bisikan sedikit mengejutkan semua orang. Mereka semua berbalik, hanya untuk melihat Li Qingxian berbicara dari sudut. Dia memegang pedang biru di tangannya, dengan perasaan puas diri. Sinar matahari dan cahaya spiritual mengalir melalui pedang secara bersamaan. Itu cantik. Li Qingxian telah menyempurnakan pedang air berat. Karena pedang air berat selalu tidak memiliki pemilik, pemurniannya relatif mudah. Yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan seni lautan tanpa batas dan menyalurkan ki spiritual ke dalamnya sebelum mencetaknya dengan indera jiwanya. Selama proses penyempurnaan, dia sepenuhnya memahami fungsi pedang air berat. Sebenarnya, hanya ada satu gerakan, dan itu sangat sederhana dan penuh kekerasan. Itu berarti mengeluarkan ki spiritual dalam jumlah besar dalam sekali jalan, sehingga pedang air berat bisa mengembang lebih dari sepuluh kali ukuran aslinya dan melepaskan tebasan yang mengejutkan. Li Qingxian menamakannya pedang penghancur kota. Jika pedang gaib air ilusi adalah pedang untuk para pembunuh, maka pedang air berat adalah pedang sejati bagi para pejuang. Faktanya, pedang ini bahkan tidak cocok untuk teknik pedang kinesis. Itu hanya cocok untuk pertarungan jarak dekat, jadi sebagian besar pembudidaya tidak akan menyukainya. Bahkan kultifator tubuh dengan atribut air tidak akan menggunakan pedang sebesar itu. Teknik pedang mereka biasanya lembut dan lembut, jadi mereka tidak akan menggunakan pedang sebesar itu. Namun, itu sempurna untuk Li Qingxian. Dia akhirnya bisa melepaskan kekuatan seni lautan tanpa batas, yang akan melipatgandakan kehebatan bertarungnya. Apakah ini masih belum selesai? Li Qingxian berdiri dan melihat sekeliling. Dia mungkin yang paling santai dari semuanya. Sepertinya kamu sangat puas dengan pedang ini, sesama warga desa Kingsui. Mereka mungkin masih perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk itu, jadi mengapa kita tidak berdebat dan menguji pedang itu? Pakaian Fu Qingxian acak-acakan saat dia melayang. 474. Menguji pedangnya, tentu. Li Qingxian setuju tanpa ragu-ragu. Aku tahu Fu itu pasti sedang bosan, jadi tolong beri aku beberapa petunjuk. Tidak ada yang menyangka pertempuran akan dimulai sebelum tanggal 5 atau 5 bulan kelima. Di ruangan yang sunyi, ketujuh kelompok itu tersebar, berubah menjadi seberkas cahaya. Kertas-kertas berserakan di udara. N dengan santai mengambil selembar kertas. Dia memegang kuas di tangannya yang lain dan menulis beberapa coretan sederhana, sebelum melipatnya dan menyerahkannya kepada Mabuhi. Jangan perlihatkan kepada terlalu banyak orang. Rahasia surgawi tidak dapat diungkapkan. Bukan berarti akan ada konsekuensi yang buruk jika hal itu diungkapkan, tetapi hal itu akan dengan mudah menjadi tidak akurat. Jika semua orang mengetahui hasil ramalan, dan Blutsado mengetahui bahwa ada penyergapan, ramalan itu secara alami tidak akan akurat. Mem, Mabuhi membukanya dan melihatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi tidak percaya. Waktu dan lokasi sebenarnya tertulis di sana. Lagipula, hasil ramalannya tidak hanya kasar pada lokasinya, bahkan waktunya pun sangat kabur, mencakup jangkau waktu yang lama. Ini sudah sangat mengesankan. Pandangan ke depan tidaklah sesederhana itu pada awalnya. Mabuhi sudah lama yakin bahwa ketika N kecil berhasil dalam pendirian yayasan, ramalannya pasti akan lebih kuat daripada ramalannya. Namun, kenyataan membuat deduksinya menjadi sia-sia. Ini bukan hanya kuat, tapi juga terlalu kuat. Mengingat kembali beberapa hari yang lalu, ketika Wang Pusi memintanya untuk memprediksi keberadaan Blutsado, dia berkata, ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang penggarap yayasan pendirian. Dia praktis tersipu. Ternyata, bukan penggarap yayasan pendirian yang tidak bisa melakukannya, tapi dia tidak bisa. Tunggu. N hendak membuka pintu dan pergi. Mabuhi memanggilnya dari belakang. N berhenti, tapi dia tidak berbalik, menunggu dia berbicara. Rekan N kecil, mohon pencerahannya. Apa gunanya informasi ini? Mabuhi membungkuk dalam-dalam. Karma. Karma yang dibicarakan oleh Little N adalah karma agama Buddha. Setiap sebab pasti mempunyai akibat. Alasan dia bisa secara akurat memprediksi keberadaan Blutsado bukan hanya karena bakatnya yang luar biasa. Itu juga karena ramalannya tidak lagi terbatas pada rak buku awan tujuh lot. Itu juga berasal dari jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Umat Buddha sangat menekankan karma dan siklus nasib dan reinkarnasi. Jika seorang pengikut Buddha ingin berkultivasi ke alam yang sangat tinggi, mengkultivasi dalam aspek ini, Faith Connection, bahkan langsung digunakan sebagai label sebuah dunia. Maha kuasa Buddha yang menjadi bodhisattva tulang putih. Bahkan yang terbaik di antara mereka tidak dapat mengetahui nasib mereka. Hak apa yang dia miliki untuk mengatakan bahwa dia ingin memusnahkan agama Buddha. Dalam jalur tulang putih dan keindahan luar biasa. Itu bahkan lebih mendalam daripada bab penempaan artefak dan alkimia. Itu tidak disebut bab ramalan, tapi bab takdir. Nasib adalah takdir yang sudah ditakdirkan dan tidak bisa diubah. Bahkan sang peramal pun tidak bisa lepas dari belenggu takdir. Seperti Mabuyi, Elder Destiny, dan para peramal lainnya. Yang bisa dilihatnya hanyalah permukaan sungai takdir, tempat ombaknya bergelombang. Gelombangnya berbahaya, penuh dengan variabel dan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Namun, nasib sebenarnya terletak di kedalaman sungai takdir. Meskipun terdapat arus bawah, arus tersebut jauh lebih stabil dibandingkan permukaan. Siapapun yang bisa melangkah lebih dalam akan mampu memahami masa depan. Hanya setelah Little Ann menstabilkan budidaya lapisan pertama jalan tulang putih dan keindahan luar biasa dan menggunakan rak buku awan dari tujuh lot sebagai fondasinya, dia memperoleh sedikit pemahaman tentang koneksi takdir ini. Mengikuti jalur karma, dia bisa melihat melalui gelombang sungai takdir dan memahami sedikitpun ketidak berubahan di tengah perubahan yang tiada akhir. Karma, hanya dalam keadaan linglung Mabuyi teringat bahwa Ann kecil sebenarnya adalah seorang murid Buddha. Namun, tidak ada yang bisa menghubungkan wanita muda yang tak tertandingi di hadapan mereka ini dengan lampu Buddha kuno. Selagi Mabuyi berpikir, Ann kecil sudah membuka pintu dan pergi. Sepertinya Fu memutuskan untuk bersikap lunak padaku. Li Qingshan mengamati sekeliling sebelum melihat Fu Qingjin. Prefektur Clear River padat penduduk dengan sungai dan danau. Li Qingshan dan Fu Qingjin saat ini berada di sebuah danau besar dekat kota prefektur. Tempat ini jelas sangat cocok bagi Li Qingshan untuk melepaskan kekuatannya, itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini sekarang. Pemandangan di sini sangat indah. Ini tempat yang bagus untuk menguji pedangmu. Aku juga ingin melihat batas ilmu pedangmu. Fu Qingjin tersenyum tipis. Kalau begitu awasi pedangku. Li Qingshan mencengkeram pedang air berat di punggungnya dan mengayunkannya sekuat yang dia bisa, menimbulkan gelombang besar yang menerjang ke arah Fu Qingjin. Fu Qingjin membentuk segel dengan tangannya dan lampu hijau berkilauan di ujung jarinya. Dia mengayunkannya dengan lembut dari atas ke bawah, memotong gelombang seperti sedang memotong selembar kertas. Gelombangnya terbelah dan sesosok tubuh muncul. Li Qingshan keluar dari gelombang. Pedang air berat diayunkan ke bawah dengan momentum membelah gunung dan sungai. Fu Qingjin sepertinya sudah mengantisipasi hal ini sejak lama. Dia mengabaikan pedang yang berayun dan menerjang ke depan. Dia menggunakan jarinya seperti pedang dan menusukkannya ke jantung Li Qingshan. Begitu mereka menyerang, itu adalah pertarungan sampai mati. Pertarungan sampai mati. Ledakan, ngarai besar muncul di permukaan danau yang tenang, menimbulkan gelombang besar setinggi beberapa meter dan mengguncang seluruh danau. Li Qingshan melewati Fu Qingjin, berdiri membelakangi satu sama lain. Bagus sekali. Kamu mempunyai bakat untuk menjadi pendekar pedang yang baik. Fu Qingjin berbalik dan sehelai rambut tergerai. Benar-benar. Bakat apa? Li Qingshan menoleh ke belakang. Hatinya sedikit sakit. Jika pedangki di ujung jari Fu Qingjin menembus tiga inci lagi, pedang itu akan mencapai jantungnya. Tak kenal takut dalam menghadapi bahaya, berani menentukan hidup dan mati. Fu Qingjin menggunakan jarinya seperti pedang dan mengarahkannya ke tengah alisnya. Cahaya hijau bersinar, membuat alis dan rambutnya tampak hijau. Dengan lambayan tangannya, itu berubah menjadi lampu hijau sepanjang tiga kaki dan melintas. Bahkan sebelum pedang itu menyerang, momentum pedang itu seperti jaring besar, menyelimuti Li Qingshan dengan kuat. Niat pedang menekan bagian tengah alisnya, menyebabkan riak di lautan kesadaran Li Qingshan. Dia tidak bisa menahan perasaan putus asa dan emosi negatif. Dia merasa bahwa dia tidak dapat memblokir pedang ini sama sekali dan semua perjuangan sia-sia. Li Qingshan mengeluarkan raungan liar dan memotong niat pedang ini. Pedang air berat berubah menjadi lapisan bayangan pedang. Rasanya seperti seorang ahli kaligrafi sedang melambaikan kuasnya dan memercikkan tinta, menulis sebuah mahakarya kaligrafi yang megah. Dalam sekejap, itu menghancurkan momentum pedang Fu Qingjin. Sebelum permukaan danau menjadi tenang, muncul gelombang yang lebih besar. Di bawah kendali Li Qingshan, pedang itu berubah menjadi pedang ki yang tak ada habisnya dan menerkam ke arah Fu Qingjin. Teknik pedang yang luar biasa. Aku merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Fu Qingjin seperti perahu kecil di tengah amukan ombak. Saat ombak naik dan turun, sepertinya dia akan terbalik kapan saja. Namun, saat dia hanyut bersama ombak, dia tetap aman dan sehat. Hanya ketika dia tidak bisa lagi mengelak barulah dia menggunakan jari pedangnya untuk menebas dengan lembut dan menghindari bahaya. Dia telah mengamati teknik pedang Li Qingshan dengan cermat. Sebelumnya, ketika Fu Qingjin dan Li Qingshan bekerja sama untuk menangani batu kuat, dia melihat sekilas teknik pedang Li Qingshan dan merasa itu agak familiar. Sekarang setelah dia melihatnya lagi, perasaan keakraban muncul kembali. Teknik pedang Li Qingshan dan Little N berasal dari kaligrafi pedang kursif. Fu Qingjin memiliki pengalaman berdebat dengan Little N sebelumnya, jadi rasa keakraban ini bukan tanpa alasan. Dia menghabiskan seluruh hidupnya mempelajari pedang, jadi kepekaan dan pemahamannya terhadap teknik pedang melampaui ingatannya tentang wajah. Selama dia melihatnya sekali, dia akan menyimpannya sebagai kenangan, tidak pernah melupakannya. Namun, setelah melihatnya beberapa saat, dia merasa dia tidak bisa menandingi teknik pedang apapun dalam ingatannya. Ini bukan hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dia tahu terlalu banyak teknik pedang, dan ingatan yang dia warisi dari pedang reruntuhan hijau pada dasarnya mencakup segalanya. Rasanya terlalu normal bagi dua orang untuk terlihat mirip di tengah lautan manusia, jadi dia tidak curiga apapun. Meskipun teknik pedang Li Qingshan juga berasal dari kaligrafi pedang kursif, kemampuannya untuk memahaminya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Little N. Jika Little N bisa memahaminya 100%, maka dia hanya bisa memahaminya 30%. Terlebih lagi, teknik pedangnya lebih cocok dengan kepribadiannya yang berani dan tidak terkendali. Sangat sulit bagi Fu Qingjin untuk menghubungkan keduanya. Pedang air berat meleset lagi. Li Qingshan mengangkat alisnya, dan otot-otot di lengannya menonjol. Dia dengan paksa memutar pedangnya dengan kekuatannya yang besar dan mengayunkannya ke arah Fu Qingjin. Ujung jari Fu Qingjin bersinar dengan cahaya hijau cemerlang. Dia menekannya ke pedang air berat, tepat di titik terlemah pedangnya. Namun, saat dia menghempaskan pedang air berat itu, dia merasakan jarinya sakit seolah hendak patah. Dia terkejut, kekuatan yang luar biasa. Dia tidak berani menerimanya secara langsung, menggunakan kekuatan untuk menjauh. Fu Qingjin, kamu bahkan tidak mau menghunus pedangmu. Apakah kamu meremehkanku? Li Qingshan dipenuhi dengan niat bertarung. Dia tidak lagi peduli dengan kesopanan palsunya. Dengan dentang, dia meletakkan pedang air berat di bahunya dan berseru dengan lugas. Mengayunkan pedang ini tidak hanya membutuhkan banyak kekuatan, tetapi juga menghabiskan banyak energi spiritual. Namun, saat ini, Arts of the Boundless Ocean menunjukkan pengaruhnya. Energi spiritual yang dikonsumsi dengan cepat terisi kembali, dan tidak ada tanda-tanda kekurangan energi. Pedang reruntuhan hijau ini tidak akan mengarah pada teman. Anda tidak ingin pedang yang baru Anda peroleh rusak saat ini juga bukan. Fu Qingjin mengelus gagang pedangnya dengan lembut dan tersenyum dengan sangat anggun. Dia seperti seorang raja yang sopan yang telah melakukan tiga kali kunjungan ke sebuah pondok jerami untuk melakukan percakapan dengan para jenderal dan ahli strategi yang dia sukai. Tidak ada sedikitpun kemunafikan. Li Qingshan merasa mual. Siapa temanmu? Dalam satu bulan lagi, aku akan menebasmu secara pribadi. Fu Qingjin melanjutkan, ilmu pedangmu sangat bagus, tapi sepertinya tidak lengkap. Saat kamu berbalik, ada beberapa belenggu, jadi akan ada celah. Bukaan apa? Selama aku bisa membunuh, tidak apa-apa. Li Qingshan tidak bisa tidak mengagumi Fu Qingjin. Bajingan ini benar-benar mengesankan dengan cara pedangnya, jauh melampaui dirinya. Dia benar-benar bisa melihat kekurangan dalam ilmu pedangnya dalam bentrokan singkat. Ketika benar-benar terjadi pertarungan hidup dan mati di masa depan, dia mungkin akan sedikit menderita dalam aspek ini. Terlepas dari bakat dan kerja keras Fu Qingjin sendiri, warisan dari pedang reruntuhan hijau juga memainkan peran besar dalam hal ini. Para ahli pedang reruntuhan hijau di masa lalu semuanya adalah sosok yang luar biasa. Meskipun tubuh mereka sudah tidak ada lagi, hati pedang mereka tetap berada di dalam pedang selamanya. Fu Qingjin berkata, tolong pinjamkan aku pedang ini sebentar. Ambil. Li Qingshan terkejut sebelum dengan santai melemparkan pedang air berat itu. Saya ingin melihat apa yang Anda rencanakan. Saat Fu Qingjin mencengkeram gagangnya, kehadirannya tiba-tiba berubah, menjadi liar dan sulit diatur. Dia mengayunkan pedang air berat, melepaskan gaya pedang yang kuat, liar, dan berani. Tampaknya tidak asing lagi bagi Li Qingshan. Bukankah ini gaya pedangku? Namun, semua celah telah dibuat. Dia bisa berputar dan berputar sesuai keinginannya, mengalir terus-menerus. Dia mengayunkannya semakin bebas, dan itu menjadi semakin kuat. Gaya pedang ini tidak sesuai dengan temperamenku. Aku tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Baru saja, ini hanya bisa menjadi demonstrasi. Saya harap ini dapat membantu Anda. Kita harus kembali. Pada saat itu, Fu Qingjin menarik kembali gaya pedangnya dan melemparkan pedang air berat kembali ke Li Qingshan. 475. Li Qingshan mau tidak mau merasa bahwa itu tidak masuk akal. Apakah musuh mengajarinya ilmu pedang? Namun, dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk memperbaiki diri. Dia menghafal ilmu pedang yang baru saja dilakukan Fu Qingjin. Dengan kebencian yang mendalam dihadapannya, bantuan kecil semacam ini tidak cukup untuk membuatnya goyah. Musim semi berlalu dan musim panas tiba. Cuacanya panas dan lembab. Awan gelap tebal menumpuk di langit, menunggu hujan lebat. Burung gagak berkokok dengan berisik dan berputar-putar di langit, tidak mau mendarat. Itu seperti biji wijen hitam yang tersebar di langit. Jika seseorang dapat mengamati lintasan semua burung gagak dan mengamatinya selama satu jam, mereka mungkin dapat menemukan semacam pola. Seberkas cahaya merah darah menyapu tanah, menimbulkan hembusan angin. Beberapa burung gagak terkoyak, dan bulu hitamnya rontok. Namun, bulu hitam pekat itu menghilang sebelum bisa mendarat di tanah. Itu di sini. Li Qingshan berbisik ke tablet giyok komunikasi. Dia berdiri di atas gunung yang tinggi, menatap bayangan hitam yang muncul di cakrawala dari tempat yang sangat jauh. Ada sebuah kota di sana. Sekarang, itu adalah jebakan. Dia tidak maju dengan tenang. Dengan pengembangan yayasan pendirian tahap awal, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Tentu saja ini juga sebagai bentuk perlindungan. Langit gelap seperti senja. Blutsado sudah berdiri di depan gerbang kota. Tiba-tiba, dia merasakan kegelisahan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi, seperti awan di langit. Di saat yang sama, darah segar dan menggoda dengan aroma harum pun menarik perhatiannya. Ledakan yang menggelegar terdengar, menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Dia memikirkan guntur ilahi yang dipanggil oleh penganut Tao yang jorok. Dia tersenyum menghina. Dengan hidung sapi itu, bahkan jika dia bertemu dengannya sepuluh atau seratus kali, dia masih bisa melarikan diri dengan selamat. Bahkan binatang buas biasa pun bisa merasakan datangnya kematian. Pada tingkat kultifasinya, indranya bahkan lebih tajam. Dia tidak merasakan bahaya apapun yang mengancam nyawanya, jadi dia melangkah ke kota tanpa khawatir. Seekor burung gagak bertengger di atas gerbang kota. Dengan suara yang aneh, temanmu sangat akurat. Sepertinya kamu tidak perlu melakukan apapun kali ini. Li Qingshan tersenyum cerah dan melihat ke belakang. Duduk di atas batu biru di bawah pohon pinus besar, dia memandangi seekor cacing kecil di dahan pinus, rambut panjangnya yang seperti rumput laut tergerai longgar di bahunya. Dia diam seperti anggrek ketika mendengar kata-kata Li Qingshan. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia tidak akan mati di sini. Apa? Bukankah kamu sudah menduga bahwa blood shadow akan datang? Li Qingshan sangat terkejut. Jaring yang tidak bisa dihindari telah dipasang di kota. Bahkan jika iblis bulan menerobos masuk tanpa menyadarinya, dia akan berada dalam bahaya besar. Saya hanya mengatakan bahwa dia akan datang, bukan bahwa dia akan mati. N kecil tersenyum nakal. Baru sekarang dia terlihat seperti gadis muda. Sebaliknya, saya yakin dia tidak akan mati di sana. Suaranya telah kehilangan sebagian sifat kekanak-kanakan seorang anak kecil, dan menjadi lebih jernih dan merdu. Sangat enak didengar, seolah memiliki kekuatan mistis. Itu bisa melewati gendang telinga dan menenangkan hati. Apakah ini benar-benar akurat? Li Qingshan mengerjapkan matanya. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia merasa itu sangat kuat. Itu benar-benar akurat. N kecil menirukan Li Qingshan dan mengedipkan matanya. Itu tidak selalu akurat, karena dia ternoda oleh banyak karma, dan dia memiliki karma yang sangat dalam dengan saya. Karma apa? Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Serangkaian petir turun dari langit, seperti naga perenang raksasa. Sudah dimulai, Li Qingshan tiba-tiba berbalik dan melihat kota sepi di Cakrawala. Kamu lagi. Blutsado ditutupi tanah oleh serangkaian petir dan memotong sosok yang menyedihkan. Dia memandang Zhou Tong di depannya dengan kaget dan marah. Bagaimana hidung lembu ini selalu tahu di mana dia akan muncul. Kali ini bukan hanya aku. Pelaku kejahatan, besiaplah untuk mati. Zhou Tong terkeke dingin, seolah sedang melihat sesuatu yang sudah ada dalam genggamannya. Dia merasakan kegembiraan yang luar biasa di hatinya. Anak ini, Ramalan An sungguh mengesankan. Blutsado menggunakan gaya hati-hatinya yang biasa. Dengan mengepakkan jubahnya, dia terbang ke udara tanpa berkata apa-apa. Dia bergerak seperti sambaran petir, menghantam penghalang cahaya. Di segala penjuru kota, delapan penggarap yayasan pendirian memasang delapan bendera formasi. Segera, bayangan darah terperangkap dalam formasi dan mereka terbang ke kota bersama. Bagaimana mereka bisa yakin aku akan muncul di sini? Oh tidak, kali ini berbahaya. Wajah Blutsado memucat. Itu karena Little N tidak hanya menghitung lokasinya, tapi dia bahkan menghitung waktunya dengan sangat akurat. Itulah sebabnya mereka mengerahkan barisan paling kuat di prefektur Clear River. Mereka harus memastikan bahwa mereka dapat membunuh Blutsado. Bukan hanya Zhou Tong, para pembudidaya lainnya juga merasa sangat senang. Praktisi ramalan jelas jarang ada di zaman sekarang ini, dan mereka dapat menghitung dengan sangat akurat, yang membuat mereka semakin berharga. Mereka semua mendesah kagum di dalam hati. Ini benar-benar waktu yang tepat. Dia benar sekali. Dia benar-benar jenius. Dengan bantuan ramalannya, para dasmon pasti akan kalah. Bahkan Tetua Xia, yang tidak puas dengan penolakan N kecil untuk berkelahi di masa lalu, berpikir, aku harus melindungi anak itu dengan baik. Aku tidak bisa membiarkan Daemon menyakitinya. Dengan satu pemikiran, sembilan kultifator tidak berkata apa-apa lagi. Mereka melepaskan gerakan terkuat mereka bersama-sama dan menyerang Blutsado. Hujan deras mengguyur, langit gelap gulita seperti malam. Enam garis cahaya menembus langit malam. Itu sebenarnya adalah enam artefak misterius. Berbagai teknik untuk menjebak dan mengunci musuh dilancarkan secara bersamaan. Garis-garis cahaya kemasan berubah menjadi rantai, berderak dan bergetar saat menutup ruang menjadi berantakan. Pohon-pohon besar menjulang dari tanah, menjulurkan cabang-cabangnya dan menutupi langit. Semua ini telah direncanakan sebelumnya. Mereka bekerja sama dengan sempurna. Namun, dengan kecepatan Blutsado, dia bisa melarikan diri sebelum tekniknya bisa mendekat. Salah satu dari sembilan kultifator, seorang kultifator berwajah putih dengan bibir merah dan gigi putih, mengenakan jubah hitam, membuka mulutnya dan mengucapkan satu kata kepada Blutsado, bekukan. Suaranya tidak nyaring, tapi jelas sampai ke telinga semua orang. Bahkan Li Qingshan, yang berada seratus mil jauhnya, samar-samar bisa mendengar kata, membeku. Ini adalah kutukan pembekuan yang terkenal. Kali ini, Blutsado benar-benar tidak bisa lepas. Li Qingshan tertawa. Ratusan aliran pemikiran masing-masing memiliki teknik uniknya sendiri. Aliran pemikiran terkenal pandai membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Mereka menggunakan kata-kata untuk menjelaskan kebenaran langit dan bumi. Mereka mewarisi teknik kutukan dari para pembudi daya kuno. Mereka dikatakan mampu melukai musuh secara tidak terlihat. Dan di antara ribuan kutukan, yang paling terkenal mungkin adalah kutukan beku ini. Itu lebih berguna dibandingkan teknik lainnya untuk menjebak musuh. Dalam sekejap, Blutsado tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika energi spiritual emas berubah menjadi rantai dan mengikatnya dengan erat. Pohon-pohon besar membentuk sangkar yang sangat besar. Tujuh atau delapan artefak spiritual dan artefak misterius membombardirnya bersama-sama, menghancurkannya hingga hancur berkeping-keping. Iblis darah itu masih hidup. Jangan berhenti, semuanya, Liu Changqing memanggil dari atas. Logam, kayu, air, api, dan tanah, berbagai teknik kuat dari lima elemen, semuanya menyambut Blutsado. Khususnya, Pendeta Daois Jorok Zoutong mengarahkan pedang kayu pembantaian petir ke langit. Guntur terdengar tanpa henti. Sambaran petir tebal yang terus-menerus berkelap-kelip dan berputar menembus sekeliling, menolak untuk berhenti bahkan setelah waktu yang sangat lama. Kutukan pembekuan dari pemimpin aliran pemikiran datang satu demi satu, mengganggu setiap upaya Blutsado untuk melarikan diri. Burung gagak yang disulap Li Qingshan dari kekuatan keyakinan terbang kekejauhan dan mengamati dari atas. Mereka melihat semuanya terungkap dari berbagai sudut. Mereka diam-diam terkejut. Pengepungan seperti ini terlalu menakutkan. Apalagi melarikan diri, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Begitu dia menerobos pengepungan satu teknik, tujuh atau delapan teknik mendarat padanya. Jika itu aku, aku mungkin hanya bisa menopang cangkang mendalam penyuruh dan menyaksikan diamond key ku abis. Tidak peduli berapa banyak diamond key yang ada, tidak peduli seberapa cepat ia pulih, konsumsi semacam ini tidak dapat dipertahankan. Meski begitu, menjatuhkan jebakan seperti ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Baik itu diamond atau kultifator, mereka semua memiliki indera yang sangat tajam terhadap bahaya yang mengancam jiwa. Jika dia tidak bisa memprediksi pergerakan mereka sebelumnya, bilang, dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya, seolah-olah tidak ada orang di sana. Yang lebih menakutkan lagi adalah teknik ramalan. Tidak, saya memiliki inti diamond penyuruh, jadi saya pasti sangat berbakat dalam aspek ini. Saya perlu belajar lebih banyak dari Little N di masa depan. Li Qingshan berbalik dan bertanya, Oh benar, apa yang kamu maksud dengan karma tadi? Blood Shadow pasti sudah mati, namun kamu tetap mengatakan dia tidak akan mati di sini. Tunggu aku di sini. N kecil melompat dari batu dan melesat ke kejauhan. Kemana kamu pergi? Untuk membunuh bayangan darah, N kecil tersenyum. Tapi Blood Shadow tidak mengarah ke sana. Li Qingshan baru saja hendak mengejarnya, tetapi setelah berpikir beberapa lama, dia masih berhenti. Karena Little N membuatnya menunggu di sini, dia pasti punya alasannya. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Little N. Setelah mencapai lapisan pertama jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa, satu-satunya yang bisa menimbulkan ancaman yang mengancam nyawanya mungkin adalah Ratu Laba-Laba dan pria yang terkubur jauh di dalam magma. Dia tidak perlu terlalu khawatir. Namun, saat dia menyaksikannya menghilang ke Cakrawala, dia merasakan perasaan melankolis yang aneh, seolah-olah anak itu telah tumbuh dan mengembangkan idenya sendiri. Jika dia masih tidak meningkatkan kekuatannya, dia benar-benar tidak akan mampu melakukannya. Dia bahkan tidak bisa kalah dari Little N. Itu bahkan akan melampaui tekanan yang dia rasakan dari Fu Qingjin dan Dragon Snell. Darah Iblis, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Melihat bagaimana Iblis darah itu hampir mati, Zhou Tong tertawa keras. Kepala keluarga Ming sudah mengucapkan kata, Beku, sebelas kali berturut-turut. Dia telah mencapai batasnya, jadi dia menghela nafas lega. Blood Shadow, yang telah berubah menjadi segumpal daging berwarna merah darah, tiba-tiba terpisah dan terpelintir. Wajah penuh kebencian muncul di permukaannya. Kemampuan bawaan, Blood Light Divine Escape. Dengan keras, gumpalan daging itu tiba-tiba meledak. Kekuatan kekerasan menyingkirkan semua artefak dan teknik misterius. Salah satu inti Diamond berwarna merah darah berputar dan berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dengan suara mendesing. Hentikan dia, Liu Changqing berkata dengan tergesa-gesa. Tanpa menunggu dia mengatakan apapun, Zhou Tong menunjukkan, dan sambaran petir menyambar seperti naga. Ketika seberkas cahaya berdarah bersentuhan dengan formasi, ia benar-benar melewatinya dan melesat melintasi langit. Petir menyambar layar cahaya dengan keras. Semua orang di kota itu tercengang. Bahkan pada titik ini, Blood Shadow masih berhasil melarikan diri. Iblis darah hanya memiliki inti Diamond yang tersisa. Dia mungkin sudah mati, kata Liu Changqing dengan susah payah. Semua orang ingin mempercayai ini, tapi tidak ada yang bisa mempercayainya. Pada saat itu, terlihat jelas bahwa Iblis darah telah mengambil inisiatif untuk meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri. Apakah bayangan darah sudah mati? Tentu saja tidak. Cahaya berdarah itu terbang ribuan mil jauhnya sebelum berhenti dan mendarat di tanah. Lapisan daging dan darah segera mulai tumbuh. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi kelelawar darah yang mengepakkan sayapnya. Setelah beberapa saat, ia berubah menjadi manusia. Kelihatannya aman dan sehat, tapi wajahnya pucat tanpa bekas darah. Silakan kumpulkan. 476 Dia benar-benar lolos, kata Yezichen. Li Qingsan bergumam. Arah keluarnya cahaya darah itu persis ke arah Little N pergi. Memikirkan ekspresi buruk Zhou Tong dan yang lainnya, dia tidak bisa menahan senyum. Jangan khawatir, N kecilku akan membantumu menyingkirkan musuh besar ini. Aku tidak meminum pil pendirian yayasan itu dengan sia-sia. Blood Shadow telah melewati kesengsaraan surgawi dan mencapai ranah General Diamond. Tentu saja, dia memiliki dua kemampuan bawaan. Yang pertama adalah gelombang suara yang memiliki jangkauan serangan yang sangat luas. Yang kedua adalah Blood Light Divine Escape, yang memungkinkannya terbang ribuan mil jauhnya. Itu seratus kali lebih kuat dari jimat pelarian Li Qingsan. Bahkan para kultifator inti emas pun akan kesulitan mengejarnya. Namun, setiap kali dia menggunakannya, dia harus menyerahkan seluruh daging dan darahnya, menyebabkan vitalitasnya rusak parah. Jadi, dia tidak akan menggunakannya kecuali dia berada dalam situasi hidup atau mati. Ada pun kemampuan untuk mengendalikan darah dan vitalitas kuat yang tidak akan membunuhnya bahkan jika dia dihancurkan menjadi pasta daging, itu sama dengan batu pembantaian batu kuat. Itu adalah bakat bawaan dan bukan kemampuan bawaan. Ini juga alasan mengapa Diamond dengan garis keturunan khusus lebih kuat dari Diamond biasa. Hujan deras mengguyur Blood Shadow. Wajahnya pucat, seolah-olah dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan Diamond Ki untuk menghalangi hujan. Dia bersandar di pohon dengan lelah, wajahnya penuh kebencian saat dia mengertakan gigi, memikirkan balas dendam. Tiba-tiba, dia mendapat ilham. Dia merasakan kidarah yang kuat, yang merupakan tonik yang paling dia butuhkan saat ini. Blood Shadow berputar ke sisi lain pohon. Seorang gadis muda sedang duduk di sana, memandangi seekor burung pipit di puncak pohon, seolah-olah dia sedang bersembunyi dari hujan. Mendengar keributan itu, dia menundukkan kepalanya, dan matanya yang jernih mencerminkan siluet Scarlet Shadow. Dia tanpa ekspresi. Pembudidaya yayasan pendirian. Hati Blood Shadow bergetar saat dia merasakan rohki di tubuh gadis muda itu. Dia sudah ketakutan, takut kalau itu jebakan lain, dia ingin mundur. Gadis muda itu tidak bergerak. Di bawah kulitnya yang seperti batu giyok, darah mengalir, mengeluarkan aroma yang mempesona. Blood Shadow belum pernah mencium aroma yang begitu memikat. Guntur bergemuruh tanpa henti. Pohon itu menopang sebuah dunia kecil, dan di luarnya ada tirai hujan. Kamu sebenarnya berani dipaksa berada dalam jarak sedekat itu olehku. Anda kurang beruntung. Aku akan menyedot darahmu untuk memulihkan energi iblis. Blood Shadow perlahan menjadi tenang. Dengan kecepatannya, jarak beberapa kaki hampir tidak ada. Dia membuka tangan pucatnya dan mengarahkannya ke jantung gadis itu. Darah di tubuh gadis muda itu mendidih dan mengalir ke arah yang berlawanan. Dengan letupan, benda itu keluar dari tubuhnya. Blood Shadow menelan seteguk besar darah dan segera merasa segar. Baunya terlalu manis. Namun, yang membuatnya merasa aneh adalah gadis itu tidak melawan atau melawan. Dia bahkan tidak menunjukkan sedikitpun rasa sakit atau ketakutan. Dia hanya menatapnya tanpa ekspresi, membuatnya, iblis darah yang telah membunuh banyak orang, merasa seperti dia akan mati. Dia juga merasakan kegelisahan yang aneh. Ibarat katak yang diincar ular, dibawa ancaman predator alaminya, seluruh tubuhnya menjadi kaku, tidak mampu bergerak. Apa yang kamu lihat? Bayangan darah kesal. Tangannya terulur seperti kilat ke arah sepasang mata yang cerah itu. Ujung jarinya masih berjarak satu inci dari matanya. Tubuh Blutsado membeku. Apa yang sedang terjadi? Kenapa? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Katak itu tidak menyadarinya, tetapi racun yang mematikan telah disuntikan. Darah yang diserap dan diintegrasikan oleh Blutsado ke setiap bagian tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi api dan terbakar dengan ganas. Dengan ledakan, api sama di tulang putih mengalir keluar dari setiap pori-pori di tubuh Blutsado, menyulutnya dan mengubahnya menjadi obor. Nyala api bergoyang dan bersorak saat menyulut darah, daging, dan tulang Blutsado. Namun, jiwanya membeku, dan dia hanya bisa menyaksikan dirinya terbakar. Vitalitas kuat yang diandalkan untuk menjadi terkenal dan bangga kini telah menjadi bahan bakar terbaik untuk kobaran api. Dalam sekejap, mata Blutsado menunjukkan rasa takut yang mendalam. Kamu bukan manusia. Rasa takutnya hilang, dan matanya terasa kosong. Kata-katanya terhenti, dan lidahnya berubah menjadi api. Inti iblis darah terbang kekejauhan dengan suosh. Kaulah yang bukan manusia. Mata seorang Ming menoleh, dan dia mengulurkan tangan untuk mengambil inti iblis darah. Inti iblis darah bergetar hebat di telapak tangannya. Dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dan inti iblis darah tidak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba, ia mengeluarkan cahaya berdarah yang menyilaukan. Dia tidak lagi punya harapan untuk melarikan diri. Dia ingin meledakan intinya dan membawanya turun bersamanya. Tangan kirinya mengepal, dan jiwa setengah transparan yang seperti asap atau kabut dikeluarkan secara paksa. Itu agak mirip dengan Blood Shadow. Cahaya berdarah menghilang, dan inti iblis darah tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Tiga kata secara alami muncul di benaknya, Blood Sea Banner. Sesaat kemudian, sambaran petir menyambar dari langit jauh. Zootong sama sekali tidak punya harapan untuk mengejar Blood Shadow. Dia hanya melakukan yang terbaik untuk mengejar ketinggalan. Eh! Dari jarak yang sangat jauh, Zootong merasakan aura Little N dan turun dari langit dengan pedang pembantai guntur. Apakah kamu melihat bayangan darah? Dia sudah mati. N kecil tidak menyembunyikan apapun. Kamu membunuhnya. Zootong sangat terkejut. Iya. Kamu memperkirakan dia akan melarikan diri ke sini. Ekspresi aneh muncul di wajah Zootong. Jika itu masalahnya, bukankah Little N memperkirakan bahwa mereka tidak akan bisa menahan Blood Shadow di sini? Iya. Lalu bagaimana kabarmu? Zootong memotong kalimatnya di tengah kalimat. Sekelompok besar orang telah mengelilinginya, dan bahkan membiarkan Blood Shadow melarikan diri. Bagaimana mungkin dia masih berani mempertanyakan gadis kecil ini? Zootong senior, rahasia surga tidak boleh diungkapkan. Li Qingshan tertawa keras saat dia berjalan dari jauh. Dia mengusap kepala Little N. Bagus sekali. Pada saat ini, beberapa seberkas cahaya menembus udara. Kelompok Liu Changqing juga berhasil menyusul. Setelah mengetahui hasil dari masalah ini, mereka tidak bisa tidak saling memandang. Selain kegembiraan, ada juga keterkejutan di wajah mereka. Dia telah mencapai yayasan pendirian pada usia 13 atau 14 tahun. Dia telah mengerahkan pasukannya, menyembunyikan niat membunuhnya, dan membunuh Blood Demon dengan satu gerakan. Mereka, sekelompok penggarap yayasan pendirian tahap menengah dan akhir, telah menjadi bawahannya. Namun, mereka tidak dapat mengeluarkan satu kata pun keluhan. Sebaliknya, mereka harus berterima kasih padanya. Sekte mana yang tidak memiliki murid yang mati di tangan iblis darah ini? Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai jenius. Melihat Little N, yang meringkup di depan Li Qingshan dan memperlihatkan senyuman langka, mereka semua merasa tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, mereka menyadari betapa mendalam dan menakutkannya seorang peramal. Yang menakutkan bukanlah si peramal itu sendiri, melainkan nasib yang dikendalikan oleh sang peramal. Tidak ada yang meragukan apakah Little N memiliki kemampuan untuk membunuh Blood Shadow. Ketika Blood Shadow melarikan diri, semua orang dapat melihat bahwa dia terluka parah. Ditambah dengan bakat mengerikan yang ditunjukkan oleh Little N, kecurigaan semua orang hilang. Bangunan itu dihiasi dengan lentera dan pita. Diisi dengan suasana perayaan yang sudah lama tidak terlihat. Itu untuk merayakan kematian iblis darah, serta untuk merayakan pencapaian kelompok Zootong. Dan karakter utama dari perjamuan ini tentu saja adalah Little N. Begonia mengaktifkan mekanismenya dan membuka sekat di tengah bangunan, sehingga praktisiki juga bisa melihat penampakan sang, pahlawan, dan menambah semarak suasana. Seperti yang diharapkan Begonia, ketika Little N muncul di depan semua orang, lantai atas dan bawah langsung menjadi sunyi. Baik pria maupun wanita mengungkapkan ekspresi terkejut. Bahkan tak sedikit kultifator pria yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Begonia dengan ringan menggelengkan kepalanya. Inilah kekuatan aspek keharuman dan keindahan surgawi. Sementara tatapan semua orang tertarik pada N kecil, Li Qingshan merasakan tatapan menghina diarahkan padanya. Memalingkan kepalanya, dia melihat bahwa itu adalah Rusin, yang berdiri tidak terlalu jauh. Karena Rusin berasal dari sekolah kedokteran, tugas utamanya yang terluka dan memurnikan pil obat. Karena itu, dia tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Li Qingshan selama periode waktu ini. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini. Rusin mengirimkan suaranya. Tatapannya bola bali antara Li Qingshan dan Little Anne. Ekspresinya penuh rasa malu, seolah dia malu mendapat teman seperti itu. Enyah! Li Qingshan tertawa dan mentransmisikan suaranya dengan keras. Rusin merasakan suara mendengung di kepalanya. Li Qingshan memiliki Tiger Demon Roar, jadi kekuatan transmisi suaranya jauh lebih kuat daripada miliknya. Dia mengerutkan kening dan mengusap dahinya. Aku hanya bercanda. Kenapa kamu serius sekali? Mungkinkah kamu marah karena aku tepat sasaran? Bukannya aku akan meremehkanmu. Paling-paling, aku akan memarahimu karena lebih buruk dari binatang. Kamu lebih buruk dari binatang buas, namun kamu masih menganggapku tinggi. Oh, aku lupa, kamu juga lebih buruk dari binatang. Kamu setengah manusia dan setengah ikan. Hei, Li Qingshan, kamu sudah keterlaluan. Namun apakah Anda akhirnya mengakui bahwa Anda lebih buruk dari binatang buas? Siapa yang mengakuinya? Aku sudah bertindak terlalu jauh. Apa yang akan Anda lakukan? Berhati-hatilah agar aku tidak mengungkap keterlibatanmu dalam kematian tetua naga melonjak. Kamu akan dibacok sampai mati oleh istana koleksi pedang saat kamu melangkah keluar. Kalau begitu, aku akan membunuh seseorang. Oh, aku akan membunuh seekor ikan untuk membungkam mereka. Putri Duyung, bukan ikan. Bagaimana kalau aku memberimu hadiah yang bagus saat kamu kembali ke pegunungan chain? Jangan mengubah topik. Hadiah hebat apa? Saat keduanya bertengkar diam-diam, pesta perayaan resmi dimulai. Tanpa ekspresi, dia tidak minum atau makan. Dia tidak menanggapi pujian atau tatapan kagum apapun. Di sisi lain, Li Qingshan duduk di sampingnya. Dia menenggak anggurnya segera setelah dituangkan, mengobrol dan tertawa dengan santai. Semuanya, harap diam. Sekarang, saya mewakili seratus aliran pemikiran dalam menghadiahkan artefak misterius ini kepada Little N. Ini disumbangkan oleh Rekan Ma. Itu adalah harta karun tertinggi yang diwariskan dari generasi ke generasi di aliran Yin Yang, kata Liu Zhangqing. Kata Liu Zhangqing, dia mengeluarkan sebidang tanah transparan berwarna hijau zamrut yang sepertinya terbuat dari bambu dan batu giyok, panjangnya tidak lebih dari satu kaki, dan memberikannya kepada Xiao An. Jadi ini artefak misterius, kelihatannya tidak istimewa. Bukankah ini Ma, pemimpin sekolah dari kelompok giyok bambu yang tidak pernah meninggalkan sisinya? Dia sebenarnya bersedia mengeluarkannya. Saat mereka berdiskusi, Mabuyi juga berdiri. N kecil, dikatakan bahwa rak buku awan giyok bambu dibuat bersamaan dengan rak buku awan dari tujuh lot. Keduanya saling melengkapi. Awalnya ada tujuh lot dan banyak kontainer. Meskipun sekarang hanya satu yang tersisa di tanganku, itu masih merupakan artefak misterius. Saya harap Anda dapat menggunakannya dengan baik. Saya yakin itu pasti akan bersinar cemerlang di tangan Anda. Lalu dia melirik ke arah rak buku awan giyok bambu. Matanya dipenuhi kengganan. Rak buku awan batu giyok bambu bukan sekadar artefak misterius. Itu juga merupakan artefak misterius yang sangat langka untuk ramalan. Tidak peduli seberapa besar Mabuyi mengagumi N kecil, dia tidak akan pernah memberikannya secara cuma-cuma. Liu Changqing dan yang lainnya lah yang membujuknya. Pada akhirnya, mereka pada dasarnya menggunakan sumber daya dari seratus aliran pemikiran untuk membeli rak buku awan sebidang batu giyok bambu dan menghadiahkannya kepada N kecil. Tentu saja, tujuannya adalah agar Little N memainkan peran yang lebih besar dalam perang. Jika bukan karena tekanan perang, Mabuyi tidak akan pernah menjualnya. Perasaan ilahi di lahan bambu jade di rak buku awan telah terhanyut secara pribadi oleh Mabuyi. Itu telah menjadi barang tanpa pemilik. Begitu Little N mengambilnya, dia merasa itu berkaitan erat dengan ki spiritual di tubuhnya. Tolong simpan itu. Pangkat-pangkat-pangkat-pangkat. 477. Seni Ramalan tidak maha kuasa, juga tidak mahatau dan mahatau seperti yang dibayangkan orang luar. Alasan mengapa An dapat secara akurat menghitung keberadaan Blood Shadow dan bahkan nasibnya sebagian besar disebabkan oleh informasi yang dikumpulkan oleh penjaga Hawku Wolf. Blood Shadow telah membantai terlalu banyak orang, meninggalkan terlalu banyak karma. Dia seperti ikan kecil yang berenang di sungai, meninggalkan riak-riak jernih di air. Dia tidak menggunakan logika untuk menganalisis informasi. Sebaliknya, dia memahami benang takdir yang tidak bisa dilihat oleh para kultifator biasa, itulah sebabnya dia bisa dengan akurat menentukan keberadaan Blood Shadow. Jika dia harus menghitung nasib siput naga, dia akan menjadi tidak berdaya. Bahkan jika dia mencobanya, dia tidak akan seakurat itu. Dari sudut pandang tertentu, justru karena Blood Shadow ditakdirkan untuk mati di tangannya sehingga dia bisa menghitung sampai titik ini dengan karma yang begitu dalam. Di sisi lain, jika dia tidak bisa menghitung sampai titik ini, mustahil baginya untuk membunuh Blood Shadow. Karma saling terkait satu sama lain. Bahkan tak terpisahkan, itulah sebabnya nasib misterius dan tak terduga ini terbentuk. Itu jauh lebih mendalam daripada teknik apapun di dunia. Saat ini An hanya tahu sedikit tentang hal itu. Dia sama sekali tidak bisa memahaminya. Namun, rak buku awan batu giyok bambu akan sangat membantu ramalannya. Paling tidak, dia bisa menjelajah lebih jauh ke dalam sungai takdir. Saya berterima kasih kepada para pemimpin sekolah atas kebaikan mereka di tempat Little Anne. Li Qingshan mengangkat cangkirnya tinggi-tinggi ke udara dan menenggaknya. Selain rak buku awan giyok bambu Little Anne, Li Qingshan juga menerima beberapa hadiah. Tak perlu dikatakan lagi, kontribusinya pada penjaga Hawkowel sekali lagi dia tersenyum gemilang saat dia menenggak botol demi botol alkohol seperti sedang minum air, yang menyebabkan serangkaian sorak-sorai. Anne memandang Li Qingshan, dan sudut bibirnya membentuk senyuman tanpa suara. Meskipun dia tampak agak tidak masuk akal, dalam hal kecerdasan, dia tidak akan kalah dari siapapun. Namun, dia tidak akan kalah dari siapapun. Dia hanya tidak peduli dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain. Namun, dia memiliki pemahaman yang sangat rincin tentang dia. Dia mengerti di mana letak rasa frustrasinya. Ru Xin menatap dari jauh. Dia juga merasa bahwa dia agak berbeda hari ini, seolah-olah dia telah kembali seperti semula ketika dia pertama kali bertemu dengannya beberapa tahun yang lalu. Hari ini, Li Qingshan sangat bahagia di hatinya, bukan karena dia telah memperoleh banyak manfaat. Dulu, dia pernah menyaksikan tragedi perang dan merasa bertanggung jawab karenanya. Tanggung jawab ini mungkin tidak terlalu besar. Seperti yang dikatakan Fu Qingjin, perang tidak dapat dihindari, dan mereka hanyalah pion. Namun, dia tidak akan menggunakan alasan seperti itu untuk menghindari tanggung jawab. Sebagai seorang pria, meskipun dia melakukan kesalahan, dia harus memikul tanggung jawab. Jika dia secara membabi buta menutupinya, dia bahkan harus menutupi dirinya sendiri. Sebaliknya, hati mereka terpelintir dan mereka menjadi orang-orang munafik. Ini benar dan salah. Tidak peduli bagaimana orang lain menilainya. Setiap orang memiliki skala di hati mereka. Dia tidak pernah mencari kesempurnaan atau kebajikan yang tak tertandingi. Dia hanya berusaha memiliki hati nurani yang bersih. Saat itu, setelah ia memperoleh kekuasaan, ia tidak mengambil kesempatan untuk membalas dendam kepada saudara laki-laki dan perempuan iparnya yang telah menganiayanya selama bertahun-tahun, dan ia juga tidak melampiaskan kemarahan di dalam hatinya. Sebaliknya, dia melemparkan sekantong perak kepada mereka, semua demi empat kata ini. Dengan membunuh iblis batu dan iblis darah, dia yakin pada dasarnya dia telah memutuskan karmanya dan memenuhi tanggung jawabnya. Beban berat seperti terangkat dari pundaknya. Dia merasa sangat santai dan gembira. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang berhak mengomentari hasil ini, dengan mengatakan, kamu, Li Qingshan, telah menghabiskan semua upaya ini dengan sia-sia, atau kamu sangat bersalah sehingga membunuh dua dasmon tidak cukup untuk menebus dirimu sendiri. Jika dia merasa itu sudah cukup, maka itu sudah cukup. Dia pernah memutuskan untuk menyelesaikan kedua sisi perang dan mengakhiri perang. Namun, setelah periode pemahaman ini, dia merasa hal ini bukan lagi tanggung jawabnya. Itu bahkan sedikit melampaui jangkauan kemampuannya, jadi dia langsung melemparkannya ke pikirannya. Meskipun dia tidak sepenuhnya setuju dengan teori catur Fu Qingjin, dia menganggapnya masuk akal. Dan, perang saat ini hanya terjadi di dalam batas prefektur Clear River, jadi dia masih bisa berguna. Setelah menyebar, bagaimana dia bisa menghentikannya dengan kultifasinya saat ini? Biarkan dia, jika dia ingin bertarung, maka bertarunglah sepuasnya. Dia sudah muak dengan kesulitan menyeimbangkan kedua belah pihak. Lebih baik dia menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dan meningkatkan budidayanya secepat mungkin. Hanya dengan begitu dia dapat melindungi orang-orang penting baginya dan menjangkau melampaui sembilan surga lebih cepat. Sebagai seorang transmigran, dia tidak memiliki pola pikir, menepati janji. Situasi terus berubah. Dia tidak akan pernah menggunakan satu janji pun untuk menahan diri, bahkan jika itu datang dari mulutnya sendiri. Dia jelas telah mengambil langkah maju dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam, namun dia masih harus bertindak sesuai dengan kesimpulan yang dia dapatkan dari pemikiran lamanya. Bukankah itu hanya akan mempersulit dirinya sendiri? Mereka mundur. Mereka mundur. Seorang kultifator muda bergegas masuk ke dalam gedung dengan penuh semangat dan berseru dengan keras. Apa yang sedang terjadi? Bicara pelan-pelan, Liu Changqing berkata dengan tegas. Semua daemon telah mundur ke bawah tanah. Ini semua berkat kepemimpinan bijaksana Tuhan sehingga Anda telah membunuh iblis darah dan memberikan pukulan telak pada kekuatan Dasmon. Saat kultifator muda itu berbicara, dia tidak lupa menyanjung Liu Changqing. Berita kematian iblis darah segera sampai ke telinga siput naga. Dia segera mengambil keputusan dan menarik semua pasukannya ke bawah tanah. Dari empat jenderal daemon besar di bawah komando ratu laba-laba, bulan utara berada dalam budidaya terpencil, jadi hanya dia yang tersisa. Dia berjuang untuk bertahan sendirian, jadi tidak ada gunanya melanjutkan. Itu hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Daemon memiliki umur yang panjang, tetapi mereka berkembang biak dengan lambat. Kehilangan semuanya mungkin memerlukan waktu satu abad untuk menebusnya. Namun, perang dan kekacauan dalam beberapa tahun terakhir telah mengurangi populasi prefektur Clear River hingga lebih dari setengahnya. Itu setara dengan menghancurkan sebagian besar fondasi budidaya di prefektur Clear River. Butuh satu abad untuk pulih. Gedung itu dipenuhi dengan sorak-sorai. Semua kultivasi dan ketabahan mental mereka yang biasa telah dibuang ke satu sisi. Entah berapa banyak senior dan junior yang hilang selama beberapa tahun perang. Entah berapa banyak situasi yang mengancam jiwa yang mereka alami. Mereka akhirnya melihat fajar kemenangan. Siapa yang bisa mengendalikan emosi mereka? Jangan merayakannya terlalu dini, semuanya. Kita masih harus terus bekerja dengan baik. Hanya dengan begitu kita bisa sepenuhnya menghancurkan ambisi para dasmon. Liu Changqing berdehem beberapa kali sebelum menahan kegembiraannya. Chengkai San berkata, Rekan Fu, Iblis Batu dan Iblis Darah keduanya sudah mati sekarang. Yang perlu kamu lakukan sekarang hanyalah membunuh Iblis Bulan, dan kemenangan pasti akan menjadi milik kita. King Jin akan melakukan yang terbaik, kata Fu King Jin acuh bunuh aku. Kalau begitu mari kita mencobanya. Li Qing Shan tersenyum mabuk sambil berpikir dalam hati. Perjamuan perayaan menjadi pesta perayaan yang lebih megah yang berlangsung hingga larut malam. Baru saja, semua orang bubar. Li Qing Shan dan Little N kembali ke tempat tinggal mereka di Pegunungan Chain. Rue Xin juga ikut bersama mereka. Perang telah berakhir, jadi dia tidak perlu lagi mengolah pil siang dan malam untuk menyelamatkan orang. Dia bisa istirahat dan kembali beristirahat sebentar. Dia masih memikirkan tentang, hadiah luar biasa yang dijanjikan Li Qing Shan padanya, jadi dia mau tidak mau bertanya sepanjang jalan. Di mana hadiah hebatku? Kita akan membicarakannya saat kita kembali. Li Qing Shan tersenyum misterius. Kembali ke Pegunungan Chain, dia menyuruh N kecil kembali ke kediaman King Xiao terlebih dahulu, sementara Li Qing Shan dan Rue Xin tiba di kediamannya. Li Qing Shan langsung melanjutkan pengejaran. Dia langsung mengeluarkan semua ramuan spiritual di dalam kantong seratus harta karunnya, menumpuknya di seluruh meja batu. Kebanyakan dari mereka adalah ramuan spiritual yang dipersembahkan oleh enam penjelajah malam sebagai penghormatan selama tiga tahun budidaya terpencil. Ada juga ramuan spiritual yang dia peroleh dari membunuh para penggarap dari pembunuh iblis, yang jumlahnya juga cukup banyak. Karena Rue Xin tidak punya cukup waktu dan tenaga, dia tidak mengeluarkannya. Dia selalu menyimpannya di dalam kantong seratus harta karunnya. Apakah ini hadiah luar biasa yang kamu bicarakan? Rue Xin berkata dengan heran. Terakhir kali, Li Qing Shan mengeluarkan begitu banyak ramuan spiritual sekaligus, yang membuatnya terkejut. Namun, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kali ini. Dia telah melihat banyak tumbuhan spiritual dalam hidupnya. Dari segi kuantitas, dia telah melihat ramuan spiritual yang jauh lebih banyak daripada yang diambil Li Qing Shan, tetapi nilainya jauh dari itu. Tangkai rumput roh berumur ribuan tahun setara dengan tumpukan rumput roh biasa. Namun, tidak kurang dari seratus ribu tahun tanaman spiritual di depannya. Mereka bertumpuk seperti kubis, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut dan kaget. Aturan lama yang sama, kamu mengumpulkan ramuan spiritual lainnya, dan setelah dimurnikan, kamu mendapatkan 30% pilnya. Aku tidak bisa. Akhir-akhir ini aku telah memurnikan terlalu banyak pil, jadi aku merasa jijik setiap kali melihat ramuan spiritual. Memikirkan tentang memurnikan pil saja sudah membuatku pusing. Rusin mengusap keningnya dan bersikap gelisah. Dia berusaha menyembunyikan gemetar di matanya. Jika dia menukar semuanya dengan batu roh, itu mungkin akan memenuhi seluruh gua keabadiannya. Yang terpenting, asal-muasal ramuan roh ini cukup untuk mengungkap dengan tebakannya. Dia tidak pernah menyangka akan mendapat kepercayaan seperti ini. Huff, kamu masih berpura-pura patuh setelah mendapat tawaran. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan membiarkan orang lain memperbaikinya. Li Qingshan berkata, tapi tubuhnya tidak bergerak. Mengapa kamu tidak meminta ayah mertuamu Han untuk membantumu memikirkan cara? Dengan kekuatan keluarga Han, tidak sulit untuk menemukan beberapa alkemis yang cocok, dan kamu tidak perlu memberiku 30%. Aku bisa mempercayaimu, oke. Jangan bicara omong kosong. Apakah Anda akan memperbaikinya atau tidak? Kepercayaan semacam ini tidak dibangun dalam semalam, tetapi pada saat ini, Li Qingshan merasa bahwa dia dapat mempercayakan banyak hal kepadanya, bahkan beberapa rahasia penting. Ruxin merasa hangat di hatinya. Entah kenapa, diam-diam-diam merasa senang. Jadi, bahkan Han Kyungsi tidak mengetahui rahasianya ini. Huff, apa yang bisa dibandingkan dengannya? Lupakan saja, karena kamu sudah memohon padaku, aku akan memperbaikinya. Namun nyatanya, Anda tidak menghitung ramuan spiritual ini sama sekali. Bahkan jika delapan atau sepuluh di antaranya hilang, Anda tidak akan tahu. Ruxin menyingkirkan semua ramuan spiritual dan mengedipkan matanya sambil tersenyum. Siapa yang bilang begitu? Jika ada yang hilang, aku akan menganggapmu bertanggung jawab. Li Qingshan tertegun sejenak, tapi dia tidak ingin menunjukkan kelemahan. Faktanya, dia benar-benar tidak masuk hitungan. Jika Ruxin ingin mencuri ramuan spiritualnya, dia tidak perlu melalui banyak masalah. Dia hanya bisa mengatakan bahwa beberapa tungku ramuan dihancurkan, atau jumlah ramuannya lebih sedikit. Dia bisa berbuat curang di mana saja. Anda, Ruxin berkata dengan nada menghina. Apakah kamu ingin mencoba? Li Qingshan menatapnya. Ayo, Ruxin balas menatap dengan jijik, tapi dia tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Ekspresi Li Qingshan berubah dengan tenang. Seorang pria dan seorang wanita saling menatap. Li Qingshan tiba-tiba merasa sedikit gelisah. Mungkin karena efek dari wine tersebut, atau mungkin karena dia tiba-tiba meletakkan beban di hatinya. Melalui mabuknya yang kabur, wajah Ruxin yang lembut, sosok langsing dan anggun, semuanya memiliki pesona yang tak terlukiskan, menawan dan mempesona. Mau tak mau dia ingin lebih dekat dengannya, mencium aroma tubuhnya, dan melihat pikiran seperti apa yang ada di balik topeng sinisnya. 478. Apakah kamu sudah cukup melihat? Ruxin tidak menunjukkan kecanggungan atau kegelisahan apapun. Dia dengan santai mengangkat tangannya dan menggunakan kelingkingnya untuk menyisir rambutnya. Dia tidak peduli. Cahaya dari langit-langit menguraikan lekuk jelas wajahnya yang putih bersih dan anggun. Dia sangat cantik. Matanya mengembara, sulit untuk mengatakan apakah dia sedang menggoda atau menolaknya. Aku sudah lama bosan. Li Qingshan segera membalas. Kemudian dia ingat bahwa dia harus mengatakan sesuatu yang lembut dan intim seperti, aku belum cukup melihat. Ini adalah agresi yang hampir naluriah yang muncul dari bersamanya. Anda, Ruxin tidak bisa menahan tawa. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, tidak tahu apakah dia kecewa atau merasa nyaman. Meskipun kamu cantik, kamu jauh dari mampu merayuku. Li Qingshan juga tersenyum dan kembali tenang. Dia tidak ingin melihat hubungan mereka hancur karena gairah sesaat. Aku akan mengembalikan kata-katamu padamu. Jika kamu bosan, keluarlah dari sini. Jangan tunda alkimia saya. Ruxin berdiri untuk mengirimnya pergi. Aku belum menghabiskan tehku. Aku sudah selesai. Ruxin mengambil teh dan memercikannya. Dia mendorong Li Qingshan keluar dari pintu. Begitu Li Qingshan keluar dan ingin mengatakan sesuatu, pintu gua melewati ujung hidungnya dan terbanting hingga tertutup. Melihat ke pintu batu, ikit tidak mau. Ruxin juga menatap pintu batu itu. Cahaya di matanya tampak dingin, namun juga penuh gairah. Keduanya saling memandang melalui pintu batu yang berat. Mereka tidak bisa melihat satu sama lain, tapi mata mereka tidak menyimpang sama sekali. Li Qingshan tiba-tiba tersenyum. Dia berbalik dan menginjak awan, menyandarkan kepalanya di lengannya. Dia hanya akan menganggapnya sebagai kebingungan yang tidak berarti selama bertahun-tahun berkultivasi. Tidak masalah jika dia tidak mau. Perjalanannya masih panjang. Ruxin menghela nafas pelan dan tersenyum menghina. Pengecut. Tiba-tiba, dia menggaru kepalanya dengan kedua tangannya. Ada begitu banyak ramuan roh. Berapa lama kamu ingin aku memurnikannya? Apa yang dia katakan tadi? Itu semua bukan lelucon. Dia memang sedikit kesal dengan alkimia akhir-akhir ini. Tapi dengan keuntungan yang begitu besar, dia harus menanggungnya tidak peduli betapa kesalnya dia. Malam itu gelap, hujan semakin deras, namun tetap deras tanpa henti, membasahi bumi dan pegunungan. Dengan datangnya musim panas, musim hujan pun tiba. Di arah barat daya, 2000 li jauhnya, hujan juga turun. Ada gunung yang rusak, dan rohki di gunung itu sangat kaya, menunjukkan bahwa ini adalah urat batu roh. Di permukaan gunung yang retak, orang masih bisa melihat cahaya redup yang dipancarkan oleh batu roh yang tersebar. Di kaki gunung, ada sebuah tambang. Ye liusu tampak seperti bayangan. Armor hitam sederhana miliknya sangat i. Sosok ramping dengan sepatu bot berjalan di tengah hujan dengan gerakan kaki yang lebih ringan dari gerakan kaki kucing. Wajah yang halus. Dia sedikit mengernyitkan alisnya. Kulitnya yang biru tua sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Itu tidak mempengaruhi kecantikannya sama sekali, tapi menambah persona yang aneh padanya. Saudari, iblis-iblis itu telah mundur. Apa yang harus kita lakukan? Sial, mereka bahkan tidak memberi tahu kita. Ye liubo mengikuti dari belakang. Penampilannya hanya sedikit lebih rendah. Dia memiliki dan bokong yang besar, dan dia memiliki persona romantis yang bahkan ye liusu tidak bisa menandinginya. Iya, ye liusu memimpin pasukan penjelajah malam untuk menyerang berbagai pembuluh darah baturoh. Meskipun pembuluh darah ini dijaga ketat dan memiliki penggarap yang kuat, mereka tidak seberapa dibandingkan dengan pasukan mereka. Meskipun mereka telah kehilangan banyak tentara, hanya satu dari penjelajah malam kuat yang telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama yang tewas dalam pertempuran. Perlawanan yang mereka hadapi bisa dikatakan relatif lemah. Masalah terbesar sebenarnya bukan datang dari para dasmon atau manusia, melainkan diri mereka sendiri. Meskipun Li Qingshan telah memberi ye liusu posisi komandan, berbagai konflik, baik terbuka maupun terselubung, segera mulai menyebar saat dia tidak ada. Penjelajah malam yang kuat yang tewas dalam pertempuran telah mati dengan cara yang sangat mencurigakan. Dari sudut pandang tertentu, konflik semacam ini bukan lagi soal keuntungan. Sebaliknya, itu adalah suatu bentuk naluri. Mereka akan saling menyakiti begitu ada kesempatan, meski tidak ada manfaatnya sama sekali. Rasanya seperti, kamu terlalu seksi di sini. Mau tak mau aku menendangmu. Sudah lama sejak aku sering menendangmu. Ini adalah bagian yang paling menyusahkan ye liusu. Kadang-kadang, dia bahkan berpikir dengan marah, apakah penjelajah malam seperti itu benar-benar berharga bagiku. Namun, pemikiran ini hanya bertahan sesaat. Tidaklah cukup untuk mempengaruhi seorang idealis seperti dia. Setelah melalui begitu banyak kesulitan, dia juga mengembangkan sikap sebagai seorang pemimpin. Pendukungnya berangsur-angsur meningkat, yang membuat ye liubo sangat kagum. Setelah membentuk aliansi dengan seratus aliran pemikiran, pembunuh iblis dan ratusan aliran pemikiran serangan mereka pada dasmon yang mengamuk di mana-mana. Lagi pula, meskipun pembuluh darah batu roh penting, pembuluh darah tersebut dapat diambil kembali jika hilang. Tidak mungkin bagi mereka untuk membawanya pulang. Paling-paling, mereka akan kehilangan batu spiritual. Namun, orang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Jika prefektur Clear River benar-benar musnah, bukan hanya seratus aliran pemikiran yang tidak akan bisa merekrut murid yang cocok lagi, tapi hal yang sama juga akan terjadi pada berbagai sekte. Manusia memiliki umur yang pendek, dan para kultifator juga tidak memiliki umur yang panjang. Jika mereka gagal merekrut murid selama beberapa generasi, sekte pasti akan punah dan kehilangan garis keturunannya. Meskipun mereka tidak lagi peduli dengan kehidupan manusia setelah menjadi kultifator, semua orang memahami bahwa fondasi komunitas budidaya terletak pada manusia yang sejahtera dari generasi ke generasi. Akibatnya, mereka pada dasarnya membiarkan penjelajah malam menyerang sesuka mereka. Sebaliknya, mereka dengan senang hati menggunakan ranjau untuk menyibukkan pasukan penjelajah malam dan mengurangi tekanan di medan perang utama. Selama mereka bisa mengalahkan Daemon, apakah mereka masih perlu khawatir tidak bisa merebut kembali ranjau tersebut? Ye Lyusu menatap hujan malam dan tenggelam dalam pikirannya cukup lama. Ayo mundur juga, kita tidak bisa tinggal di belakang dan menahan mereka di belakang. Tetapi kami menghancurkan ranjau-ranjau itu setelah melalui banyak kesulitan. Ayo serahkan semuanya. Ye Lyusu mengambil keputusan. Pertempuran ini aman, tapi panennya juga tidak melimpah. Meskipun mereka telah memperoleh biji batu spiritual dalam jumlah besar, urat batu spiritual di bawah tanah selalu jauh lebih banyak daripada yang ada di permukaan. Bukankah lebih aman menambang di bawah tanah? Namun, penggunaan batu spiritual oleh penjelajah malam tidak sebanyak yang digunakan oleh manusia. Itu karena batu spiritual tidak bisa langsung digunakan begitu ditambang. Batu-batu tersebut perlu dimurnikan dan dimurnikan sebelum dapat diubah menjadi batu spiritual biasa yang dapat membantu dalam pertempuran dan budidaya. Jika tidak, ki spiritual akan menjadi sangat tidak murni, sehingga akan sangat sulit untuk digunakan. Para penjelajah malam jelas tidak memiliki teknologi untuk memurnikan batu spiritual, jadi mereka tidak terlalu tertarik pada penambangan. Mendapatkan begitu banyak biji tidak ada gunanya. Tentu saja, ada urat batu spiritual dengan kemurnian sangat tinggi, tapi semuanya ditempati oleh berbagai jenderal daemon. Jangankan langsung menambang di wilayah mereka, bahkan jika mereka menggali pembuluh darah ini dari bawah, hanya masalah waktu sebelum perang pecah. Ye Liubo tersenyum. Cukup adil. Menurutku batu-batu jelek ini tidak banyak gunanya. Aku akan pergi mengumpulkan orang-orang sekarang. Kebetulan aku juga rindu Tuhan. Hujannya sangat indah. Akan ada suatu hari di mana kita semua bisa berjemur di bawah hujan sesuka kita. Ye Liusu berpikir dalam hati. Beberapa kultifator menyaksikan dari jarak yang sangat jauh dengan teknik. Mereka menyaksikan pasukan penjelajah malam meninggalkan pembuluh darahnya dan pergi berkelok-kelok. Mereka segera kembali ke urat batu spiritual dan melemparkan formasi lagi, mulai menambang lagi. Tuhan Prefek, para penjelajah malam juga telah mundur. Semua urat batu spiritual telah kembali ditambang, tapi membangunnya kembali akan agak merepotkan. Di kota Clear River, Liu Changqing mendengarkan laporan bawahannya sambil mengelus jenggot panjangnya sambil berpikir. Setelah perang berakhir, hal pertama yang dia pelajari adalah situasi dengan urat batu spiritual. Pembuluh darah batu spiritual bagi para penggarap seperti tambang emas bagi manusia. Itu sangatlah penting. Biasanya, hanya satu urat batu spiritual saja sudah cukup bagi dua sekte untuk berperang melawan satu sama lain. Meskipun para penjelajah malam sangat tidak puas dengan hasil rampasan pertempuran kali ini, hal itu merupakan kerugian yang cukup besar bagi para penggarap manusia. Selain batu spiritual itu sendiri, formasi pertahanan, mekanisme, dan boneka penambangan semuanya telah dihancurkan. Dibutuhkan upaya yang cukup besar untuk membangunnya kembali. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar semuanya kembali normal? Setidaknya lebih dari sebulan. Kami sudah kehilangan sebagian besar waktu dalam sebulan. Liu Changqing menghela nafas. Perang selama tiga tahun telah menghabiskan akumulasi bertahun-tahun. Setelah pasokan batu spiritual terputus, banyak mekanisme dan boneka yang kuat akan kehilangan mobilitasnya, dan banyak formasi yang mustahil untuk dijatuhkan. Penggarap juga tidak akan bisa mengekstrak ki spiritual dari batu spiritual untuk pulih selama pertempuran. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Undanglah pemimpin sekolah Miss Celani, Go Die! Segera setelah Li Qingshan kembali ke kediamannya dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Little N, dia merasakan aktivitas dari klonnya. Sambil berpikir, pola indah yang diukir oleh pengrajin penjelajah malam memasuki pandangannya. Beberapa bunga kupu-kupu biru menari-nari, menerangi area kecil. Di sampingnya, Millipet sudah terbangun dari tidurnya. Siapa yang tahu ke mana dia pergi. Gua aslinya juga telah ditutup oleh pintu batu berukir indah. Di balik pintu batu, banyak aura tersembunyi mendekat tanpa suara. Tuan Bulan Utara menguasai. Pintu batu terbuka, dan sekelompok penjelajah malam kembali dari permukaan. Mereka segera melapor kepadanya, melewati lautan bunga kupu-kupu biru seperti bayangan dan tiba di depan alas batu sambil membungko bersama. Ye Liubo tidak bisa menahan diri. Dia ingin segera melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia menahan keinginannya dan berdiri di belakang Ye Liusu dengan patuh. Di dunia bawah tanah, ada hirarki yang jelas. Jika dia menjadi sombong karena kebaikannya dan merusak martabatnya, itu buruk. Dia tidak ingin dia membencinya. Tepat saat dia memikirkan itu, dia tiba-tiba melihat Li Kingshan memberi isyarat padanya sambil tersenyum. Liubo, kemarilah. Ye Liubo segera melemparkan semua kewaspadaannya ke arah angin dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Para ibu pemimpin melihat ini dan mau tidak mau sedikit menyalahkan putri mereka. Mereka juga sudah lama mengabdi di bulan utara ini, jadi mengapa mereka tidak menerima bantuan yang sama? Oh, kamu sudah kembali. Bagaimana pertarungannya? Li Kingshan bertanya meski sudah mengetahui jawabannya. Para penjelajah malam tidak mengambil terlalu banyak bagian dalam pertempuran, khawatirkan keselamatan Ye Liubo. Namun, dia masih merasa sangat senang melihatnya muncul di hadapannya dengan selamat. Mengenai martabat atau apapun, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Yang kuat secara alami memiliki martabat, sedangkan yang lemah bisa bertindak. Itu tidak ada gunanya. Sebelum Ye Liusu bisa menjawab, dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut mengusap punggung Ye Liubo. Dia bertanya dengan prihatin, kamu tidak terluka, kan? Silakan periksa sendiri nanti, Tuhan. Ye Liubo melingkarkan lengannya di pinggangnya dengan kuat. Saat dia mendengarkan suara logam dan kata-katanya yang lembut, bahkan hatinya terasa meleleh. Dia menganggup dengan tegas. Ketika ujung jarinya yang agak tajam menyentuh kulitnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang kenikmatan. 479. Harap ingat nama domain situs web ini. Atau di Kami telah mengambil alih banyak tambang batu spiritual dan membunuh beberapa praktisiki, tetapi kebanyakan dari mereka adalah bijih yang belum dimurnikan. Untungnya, tidak terlalu banyak korban jiwa, lapor Ye Liusu. Bijih. Berapa banyak? Jantung Li King San berdetak kencang. Tidak ada kultifator yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak batu spiritual. Meskipun itu hanya biji mentah, selama dia bisa menemukan orang yang cocok untuk mengolahnya, itu masih merupakan kekayaan yang cukup besar. Klan Spider Sado kami bersedia menawarkan semua biji yang kami peroleh kepada Tuan Bulan Utara. Mata Ye Mingzu tajam. Dia tahu bahwa Li King San tertarik dengan biji itu, jadi dia segera naik dan menawarkan seratus kantong harta karun. Li King San menerima seratus kantong harta karun dan melihatnya. Bijihnya berkelap-kelip seperti bintang. Dengan perkiraan kasar, setidaknya dia bisa memurnikan beberapa puluh ribu batu spiritual inferior biasa, jadi dia menerimanya dengan puas. Klan Spider Sado pantas mendapat pujian atas kesetiaan mereka. Namun, aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku tidak akan mengambil rampasan apapun dari pertempuran ini. Ambil saja artefak spiritual ini sebagai hadiahmu. Terima kasih atas hadiahnya, Tuan North Moon. Ye Mingzu tersenyum dan tidak menahan diri. Para ibu pemimpin lainnya langsung tergoda juga. Batu spiritual tidak terlalu berarti bagi mereka, jadi menukarnya dengan beberapa artefak spiritual lebih praktis. Mereka juga bisa mengungkapkan kesetiaannya. Itu adalah keuntungan yang terjamin. Tak lama kemudian, beberapa ratus kantong harta karun muncul di tangan Li King San. Jika dia bisa memurnikan semua biji ini menjadi batu spiritual, setidaknya jumlahnya akan menjadi tiga atau empat ratus ribu. Namun, yang dia keluarkan hanyalah beberapa artefak spiritual tingkat menengah atau tinggi yang tidak berguna. Dia bisa menemukan Rusin untuk memurnikan pil, tapi dia tidak punya kandidat yang cocok untuk memalsukan artefak. Li King San memikirkan, kuali perunggu empat sudut, miliknya lagi. Dia harus mempelajarinya begitu dia tiba di seratus aliran pemikiran. Apa saja syarat untuk memurnikan batu spiritual? Saat para penjelajah malam telah bubar, hanya Ye Liu Bo yang tersisa dalam pelukan Li King San. Perasaan Li King San terhadapnya pada awalnya adalah perasaan seorang master terhadap hewan peliharaan, tetapi hari ini agak berbeda. Jurang dalam didadanya menarik pandangannya. Tubuhnya yang idan memikat meringkuk, mengambil dan menuntut. Api nafsu tiba-tiba muncul, dan bagian tertentu dari tubuhnya berubah tanpa sadar. Saya tidak tahu apakah saya cedera atau tidak. Guru, mohon periksa dengan cermat. Ye Liu Bo merasakan perubahan ini dan tersenyum bangga, memeluknya lebih erat. Ya yang menggerahkan menempel erat di perut bagian bawahnya, tidak meninggalkan celah sama sekali. Kalau begitu biarkan aku memeriksanya dengan cermat. Li Qing Shan tersenyum. Saat dia mengendalikan avatar cermin, dia selalu sangat santai, dan kemabukan dari tubuh utama juga tercermin pada avatarnya. Tangannya perlahan berhenti di kulitnya yang terbuka. Setiap kali dia menemukan baju besi yang menghalanginya, dia akan merobeknya dan membelai setiap inci kulitnya. Ye Liu Bo sangat terkejut. Dalam pelukannya, dia tanpa sadar mengeluarkan erangan lembut, dan matanya perlahan kabur. Dalam waktu singkat, dia hanya tersisa dengan sepatu bot hitamnya. Di tubuhnya yang memikat, pola biru bermekaran dengan indah, memperlihatkan segala yang ada di mata Li Qing Shan. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Ye Liu Bo. Namun saat ini, sepertinya ia memiliki daya tarik yang berbeda. Jakunnya terangkat. Sudah lebih dari tiga tahun sejak dia mencicipi daging. Li Qing Shan tiba-tiba menghentikan aktivitasnya dan berbisik ke telinga Ye Liu Bo. Satu-satunya hal yang bisa diberikan seorang master kepada hewan peliharaannya adalah cinta. Kalau begitu tolong cintai aku dengan baik, tuan. Ye Liu Bo tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan payudaranya sedikit bergetar. Tatapannya provokatif, penuh amarah, ketidakpuasan, dan sedikit permohonan. Dia cemberut. Sejak aku bertemu tuan, sudah bertahun-tahun aku tidak mempunyai seorang laki-laki. Kamu tidak tahu betapa sulitnya sendirian. Bukankah kamu punya banyak, istri? Li Qing Shan agak bingung. Dia tahu para penjelajah malam tidak memiliki banyak konsep tentang kesucian, dan dia juga tidak akan menggunakan nilai-nilai kemanusiaan untuk mengekangnya. Tentu saja, ini juga karena dia tidak memperlakukannya sebagai kekasih. Aku sudah lama menceraikan mereka. Ye Liu Bo berkata dengan serius. Dia pada dasarnya tampak seperti Ye Liu Su telah menyebutkan mimpinya untuk mengembalikan penjelajah malam ke permukaan. Penjelajah malam adalah klan matriarkal. Seorang wanita penjelajah malam seringkali memiliki banyak, istri. Mereka hanya mengenal ibu mereka, bukan ayah mereka. Melahirkan anak dan menjadi seorang ibu adalah hal yang relatif sakral, itulah sebabnya orang dengan otoritas terbesar dalam klan dikenal sebagai ibu pemimpin. Iya, itu bukan lagi sekadar untuk kesenangan malam. Sebaliknya, dia ingin menggunakan tubuh ini untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Sangat menahan diri, Li Qing Shan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Apa yang bisa kita hasilkan? Sepertiga manusia, sepertiga daemon, dan sepertiga penjelajah malam. Semua yang kumiliki adalah milik Tuhan. Hatiku, tubuhku, dan di masa depan, anak-anakku. Ye Liu Bo meraih tangan Li Qing Shan dan meletakkannya di dadanya yang gagah, merasakan jantungnya yang berdebar kencang sebelum meletakkannya di perutnya yang rata. Li Qing Shan juga sangat tersentuh. Baiklah, diakuinya bukan hanya hatinya saja yang tergerak. Apa lagi yang bisa dikatakan sekarang setelah hal itu terjadi? Maafkan aku, Kiong Zee. Hari ini, saya akan menerobos belenggu dan hambatan dunia fana. Saya akan memiliki hubungan yang melebihi persahabatan dengan hewan peliharaan saya. Li Qing Shan mengambil keputusan. Dia baru saja akan melakukan sesuatu yang lebih buruk dari binatang buas. Pintu batu terbuka dengan keras, dan Ye Liu Su masuk. Seolah-olah dia tidak melihat apa-apa, dia berkata, Nyonya Ratu Laba-laba telah memerintahkan Anda untuk segera pergi ke kota Kopweb, Tuan. Li Qing Shan berkulit tebal, tetapi bahkan dia tidak dapat mempertahankan posisi seperti itu dengan wanita telanjang di bawah tatapan wanita lain. Ratu Laba-laba juga bukanlah seseorang yang bisa dia anggap remeh. Dia dengan lembut menempatkan Ye Liu Bo ke samping dan berjalan keluar dari platform batu. Dia merapikan pakaiannya yang berantakan dan menghilangkan nafsunya. Menguasai, kata Ye Liu Bo dengan kepahitan yang tersembunyi. Dia tidak bisa tidak melirik Ye Liu Su. Dia telah bertahan selama bertahun-tahun untuk menangkap peluang ini. Dia akan berhasil, tapi semuanya sia-sia. Bagaimana dia bisa menerima ini? Saya setuju dengan ini. Li Qing Shan menoleh ke belakang sambil tersenyum. Dia mengedipkan matanya dan tidak bisa menahan tawa. Dia menganggapnya sangat lucu. Saya belum mencoba melahirkan. Haruskah saya mencobanya dengan Kiong Si? Aku ingin tahu apakah dia bersedia. Namun dengan mirror klone ini, walaupun banyak sensasi serupa, apakah memiliki fungsi tersebut? Dia tidak merasa diganggu oleh Ye Liu Su. Apa yang menjadi milikku akan selalu menjadi milikku. Apakah saya harus takut tidak mempunyai kesempatan lagi di masa depan? Li Qing Shan mengepakkan sayapnya, meninggalkan ledakan tawa dan hembusan angin. Tirai perlahan bergoyang. Liu Su, apakah kamu mendengar itu? Apakah kamu mendengarnya? Guru telah setuju. Ye Liu Bo tertegun sejenak. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi ekstasi. Dengar apa? Setuju apa? Sebaiknya kau kenakan pakaianmu dulu. Melahirkan. Selamat, kamu tidak perlu melakukannya lagi dengan tanganmu di masa depan. Ye Liu Su terkejut sebelum tersenyum. Huff, ini semua salahmu, atau aku pasti sudah berhasil. Hanya dengan itu Ye Liu Su ingat bahwa dia telah tergoda sampai pada titik nafsu. Di sela-sela kakinya sudah basah. Apakah kamu ingin aku keluar dan membiarkanmu menanganinya terlebih dahulu? Ye Liu Su tersenyum. Tidak perlu. Bertahanlah, bertahanlah. Tanpa kesabaran, tidak akan ada kenikmatan. Ye Liu Bo menarik nafas dalam-dalam. Karena Tuhan sudah menyetujuinya, tidak mungkin dia bisa lari dari ini. Itu seperti bagaimana orang biasa akan kelaparan beberapa kali lagi sebelum mengundang orang lain untuk makan, berencana untuk mengandalkan dinding untuk masuk dan keluar. Ye Liu Su berkata, mungkin tidak akan mudah bagi Dasmon dan penjelajah malam untuk berkembang biak. Kalau begitu, ayo kita coba beberapa kali lagi hingga berhasil. Bagaimana menurutmu, Kak? Mau ikut? Ye Liu Bo tersenyum licik, seolah rencananya berhasil. Jelas itu yang terbaik, tapi sebenarnya tidak masalah meskipun dia tidak melakukannya. Tidak tertarik, Ye Liu Su memandang Ye Liu Bo yang dipenuhi dengan antisipasi. Perasaannya agak campur aduk. Pengejaran Ye Liu Su sudah dimulai, jadi bagaimana dengan dia? Bulan utara, tahukah kamu? Bayangan darah sudah mati. Li Qing Shan tiba di kota Kopweb. Seperti yang diharapkan, Helica Verparosa menunggunya di Peron. Namun, dari tiga jenderal daemon besar di sampingnya, hanya siput naga yang tersisa. Saya baru saja mendengar bagaimana dia meninggal. Li Qing Shan sedikit terkejut dan bertanya dengan santai. Tidak ada yang menyedihkan tentang hal itu. Tidak ada yang palsu tentang hal itu. Dia disergap oleh manusia kultifator. Kulit Helica Verparosa agak jelek. Jika Dragon Snail adalah otaknya, maka Blood Shadow dan Strong Stoney adalah lengan kiri dan kanannya. Kini setelah keduanya terputus, bahkan dengan sifat jahatnya, dia masih merasa sangat sedih. Korban tidak dapat dihindari dalam pertempuran. Mohon jangan terlalu mengingatnya, Nyonya Ratu Laba-laba. Bahkan tanpa mereka, para dasmon tidak akan kalah. Li Qing Shan menepisnya, tapi hatinya sangat senang. Kau benar-benar menjalani kehidupan tanpa beban. Dan para penjelajah malam itu sama sekali tidak berbenturan dengan manusia secara terang-terangan. Kamu pasti sudah mengajari mereka hal itu. Anda menghindari pertempuran. Suara Helica Verparosa menjadi dingin. Tatapannya yang seolah mengembunkan racun menatap Li Qing Shan. Saya sedang berkultifasi terpencil, mempersiapkan pertarungan saya dengan Fu Qing Jin. Nyonya Ratu Laba-laba juga ada di sana. Aku juga yang memerintahkan penjelajah malam untuk menyerang tambang batu spiritual, tapi itu hanya untuk memutus pasokan batu spiritual dari manusia. Tambang batu spiritual itu setidaknya jauh lebih penting daripada kota-kota biasa, dan pertahanannya juga jauh lebih ketat. Ini pada dasarnya adalah bentrokan langsung dengan kultifator manusia, jadi bagaimana cara menghindari pertempuran? Penjelasan Li Qing Shan tanpa cacat, yang membuat Helica Verparosa semakin tidak senang. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Li Qing Shan. Li Qing Shan hanya merasakan pandangannya kabur. Dia melepaskan cangkang mendalam penyuruh secara naluriah, menghalangi tangan Helica Verparosa yang ramping dan indah. Pada saat itu juga, ia amrup dan penuh dengan retakan. Ledakan. Li Qing Shan terlempar, terbanting ke dinding dengan keras. Seluruh gua berguncang. Aku ingin memberimu pelajaran, namun kamu malah membalasnya. Beraninya kamu menolak. Suara sedingin es Helica Verparosa mencapai telinga Li Qing Shan, yang membuatnya memahami sesuatu dengan lebih jelas. Jika yang kuat tidak masuk akal, maka tidak peduli seberapa fasihnya lidah yang lemah, semuanya akan sia-sia. Helica Verparosa seperti gadis kecil yang kejam dan keras kepala. Dia bahkan menyukai mainan yang bisa menyenangkannya. Jika mereka tidak bisa menyenangkannya, mereka akan disingkirkan atau bahkan dicabik-cabik untuk hiburan. Mengingat Li Qing Shan masih berguna untukmu, Ratu Laba-laba tidak terus menyerangnya. Yang dia lakukan hanyalah memperingatkannya dengan dingin, ini adalah pelajaran untukmu. Jangan memikirkan hal lain. Aku terlalu sombong dan memanjakan sepanjang waktu. Kamu hanya diperbolehkan menang dalam pertarungan melawan Fu Qing Jin. Kamu tidak boleh kalah. Apakah kamu mendengarku? Saya mengerti. Li Qing Shan tenang. Dia bahkan tersenyum. Dia bukan lagi pemuda yang baru saja keluar dari pegunungan. Dia tidak perlu mengertakan gigi karena marah dan benci. Dia hanya perlu mengingat keluhan yang harus dia ingat. Cepat atau lambat, dia pasti akan membalas dendam. 480. Harap ingat nama domainnya. Atau di. Meskipun suasana hati Li Qing Shan tidak terlalu terpengaruh, pertempuran yang menentukan sudah dekat, jadi dia untuk sementara mengesampingkan pemikiran untuk bertarung dan memutuskan untuk tenang dan berkultivasi untuk jangka waktu tertentu, menyebabkan Ye Liubo merasakan gelombang kepahitan yang tersembunyi. Namun, Li Qing Shan terus mengawasinya. Dia memerintahkan para penjelajah malam untuk mengumpulkan berbagai ramuan spiritual lebih cepat dan mempersembahkannya. Perang tersebut berlangsung selama beberapa tahun. Banyak wilayah bawah tanah telah dikosongkan. Zona terlarang yang awalnya tidak dapat dimasuki oleh penjelajah malam kini dapat diakses. Daemon bahkan lebih tidak mengerti tentang penggunaan ramuan spiritual dibandingkan penjelajah malam. Mereka hanya tahu cara menjaga dan memakan ramuan spiritual yang bisa langsung dikonsumsi, jadi seharusnya ada lebih banyak lagi ramuan spiritual yang tertinggal. Untuk mempercepat proses pengumpulan ramuan roh, Li Qing Shan memberikan semua alat roh acak dan jimat roh di 100 kantong harta karunnya kepada Ye Liubo. Selama mereka dapat menyumbangkan ramuan roh dengan kualitas yang baik, dia dapat mengambil keputusan untuk memberi penghargaan kepada mereka. Ratu laba-laba sulit untuk dipuaskan. Jika dia berbalik melawannya kapan saja, dia akan mengambil keuntungan yang telah dia rampas dan pergi. Dunia ini sangat luas. Baik itu manusia atau iblis, tidak ada tempat yang tidak bisa mereka datangi. Mengapa mereka harus menanggung amarahnya? Li Qing Shan hanya meminum sebagian kecil dari pil obat yang telah dimurnikan rusin. Mayoritas dari mereka masih berada di dalam kantong 100 harta karun dan belum diubah menjadi budidaya. Di dalam kediaman Qing Xiao, Li Qing Shan mengeluarkan semua pil obat dari 100 kantong harta karunnya. Kualitas mereka cukup mengesankan. Kualitas ramuan spiritual yang disumbangkan oleh para penjelajah malam relatif tinggi. Sekalipun usianya belum seribu tahun, setidaknya usianya 500 tahun. Hasilnya, sebagian besar pil yang mereka hasilkan memiliki kualitas yang sangat baik, cukup untuk dia gunakan. Namun, ada juga sebagian kecil yang nilainya kecil. Sayang sekali jika dibuang, tapi rasanya hambar. Saat ranah kultifasinya meningkat, kecepatan dia menghirup dan menghembuskan kis spiritual langit dan bumi menjadi semakin cepat. Bahkan tubuhnya secara bertahap memperoleh spiritualitas. Kis spiritual yang terkandung dalam setetes darahnya mungkin lebih banyak daripada banyak pil roh. Meminum pil roh ini secara alami tidak ada gunanya. Setelah mencapai tingkat tertentu, bahkan ramuan yang dibuat dari ramuan roh berumur ribuan tahun tidak akan mampu menahannya. Mungkin semuanya menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, wilayah bawah tanah ini tidak lagi sepenting dulu. Jika dia memeras nilai lebih, dia tidak perlu terikat padanya. Dia diperintah oleh Ratu Laba-laba. Li Qingshan tersenyum pada Little N, menarik nafas dalam-dalam, dan tubuhnya melebar. Dalam sekejap mata, itu telah berkembang menjadi lebih dari 10 Zhang. Satu Zhang sama dengan 3 meter, kira-kira setinggi bangunan satu lantai. Dengan kata lain, Li Qingshan sekarang tingginya lebih dari 10 lantai. Meskipun dia masih sedikit lebih kecil dari Godzilla, dia cukup besar untuk dianggap sebagai monster kecil. Tubuhnya yang hitam pekat menyerupai Dewa Iblis. Rambut merahnya mengalir ke punggungnya seperti air terjun. Matanya cerah dan penuh ekspresi, seolah terbakar api. Itu memancarkan sifat binatang dan setan yang primitif. Ketika dia membuka gua King Xiao Imortal, dia tidak meminta apapun selain kata besar. Hal itu untuk menghadapi situasi saat ini. Mereka telah memilih gunung ini. Tingginya juga 2 hingga 300 Zhang. Li Qingshan dan N kecil bekerja sama. Hampir seluruh gunung itu berlubang. Dari dasar gua hingga kubah, tingginya hampir 2.000 kaki. Jika Li Qingshan tidak menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk menekan dinding gunung hingga sekeras baja, dinding gunung itu akan runtuh karena beratnya sendiri. Oleh karena itu, Li Qingshan berdiri tegak dan tidak merasa sesak. Dia melihat tubuhnya, membuka mulutnya yang penuh taring, dan terkekeh. Ekor harimau di belakangnya bergoyang dengan santai, meninggalkan serangkaian bayangan. Sampai batas tertentu, dia lebih puas dengan wujud aslinya dibandingkan dengan wujud manusianya. Bentuk manusianya memang tampan, tetapi dibandingkan dengan bentuk aslinya, ia tidak terlihat cukup berani dan mendominasi. Harus dikatakan bahwa Oksan memiliki mata yang tajam dan memilih Li Qingshan. Jika bukan karena selera transmigran yang aneh, orang biasa mungkin tidak akan bisa menerima gambaran ini, apalagi merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Li Qingshan mengulurkan tangannya, dan semua pil di tanah terbang ke tangannya. Dia memasukkan semuanya ke dalam mulutnya yang menganga. Tanpa mengunya, dia menelan semuanya dengan sekali teguk. Jika pembudidaya lain menyaksikan ini, mereka pasti akan sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Mereka akan mengira dia lelah hidup dan ingin bunuh diri. Pil-pil ini memiliki jenis yang berbeda-beda. Efek yang saling bertentangan saja sudah cukup untuk membunuh. Efek dahsyat yang dikandungnya bahkan bisa langsung membuat seseorang meledak. Benar saja, setelah menelan pil tersebut, perut Li Qingshan langsung membengkak, semakin membesar seperti balon. Sepertinya dia sedang hamil 10 bulan, mengeluarkan suara yang menusuk telinga seperti logam yang meregang. Secercah kewaspadaan muncul di wajah Li Qingshan. Dia berteriak, penindasan roh penyu. Inti Daemon penyu roh bersinar dengan cahaya yang cemerlang, dengan kejam menekan efek kekacauan dari pil tersebut. Namun, itu sedikit tidak mampu menekannya. Daemon ki keluar dari tubuhnya, dan rambut merahnya berkibar tertiup angin. Jika bukan karena formasi yang dengan kuat mengunci Daemon ki yang melonjak, mungkin saja Daemon ki melonjak ke udara dari jauh. Inti Daemon penyu roh hanya menekannya, bukan menyerapnya. Efeknya menyatu dengan anggota tubuh, tulang, dan organ Li Qingshan helai demi helai. Rasanya sedikit sakit, dan pembulu darah kecil yang tak terhitung jumlahnya pecah, tetapi segera pulih. Dalam sekejap mata, entah sudah berapa kali siklus penghancuran dan rekonstruksi ini terjadi. Li Qingshan hanya memiliki satu tujuan kali ini, yaitu menerobos lapisan keempat iblis lembu. Akhirnya, perut Li Qingshan berhenti membesar. Dia duduk dengan perut buncit dan menggosoknya. Aku malah bilang ingin punya anak dengan orang lain. Sepertinya aku sudah memanjakan anak seperti ini. En kecil, bukankah aku mirip Buddha Maitreya? En kecil melompat dengan lembut dan mendarat di perut Li Qingshan. Melihat betapa kejamnya dia, dia menutup mulutnya dan terkikik. Sama sekali tidak. Lalu seperti apa rupaku? Saya mirip Li Qingshan. Benar, aku mirip Li Qingshan. Kenapa aku terlihat seperti orang lain? Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Di dunia ini, dia mungkin satu-satunya orang yang sama sekali tidak terpengaruh oleh penampilan, garis keturunan, atau kultifasinya. Tidak peduli seperti apa penampilannya, yang dia lihat hanyalah Li Qingshan. Adapun Little En, apakah itu hantu, kerangka, atau kecantikan yang luar biasa, kapan dia pernah berubah dalam hatinya? Little En berdiri di satu sisi dan mengeluarkan inti diamond Blood Shadow yang berdarah. Dia mengendusnya dengan lembut, dan bau darah yang menyengat membuatnya sangat puas. Itu adalah bahan yang sempurna untuk menyempurnakan Blood Sea Banner. Setelah berpikir sejenak, dia menyimpan inti diamond darah dan mengeluarkan tasbih tengkorak. Tingkat berikutnya setelah 18 tasbih adalah 21 tasbih. Dia hanya kehilangan tiga manik. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, hampir satu bulan telah berlalu. Perut Li Qingshan telah kembali ke ukuran aslinya. Kuku besinya menancap jauh ke dalam tanah, dan cakarnya mencengkeram tanah dengan kuat. Punggungnya melengkung seperti gunung, dan tanduknya didorong ke atas sekuat tenaga. Semangat yang tak tergoyahkan. Meskipun auranya masih kurang, auranya sangat mirip dengan ox demon pantasem yang dia lihat di lautan kesadarannya. Dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Dia tidak lagi mengayunkan tangan dan kakinya. Bahkan iblis kerbau menginjak tanah, iblis kerbau menempa kulitnya, dan iblis kerbau menancapkan tanduknya telah sepenuhnya ditinggalkan. Dia berdiri tak bergerak seperti patung. Namun di tengah keheningan mutlak ini, dia dipenuhi dengan kekuatan, seperti busur besar yang telah ditarik. Otot-ototnya meregang dan membengkak hingga batas kemampuannya menjadi lebih keras dari batu atau baja. Namun di balik kulitnya yang dingin dan keras, darahnya melonjak dan jiwanya terbakar tanpa henti. Mata merahnya bersinar dengan lampu merah. Meskipun sebagian besar tubuh bagian atasnya masih berbentuk manusia, tidak ada seorang pun yang bisa mengasosiasikannya dengan kata, manusia, di tempat ini. Efek obat dari pil yang dia telan dalam satu tegukan telah terwujud sepenuhnya, tetapi transformasi iblis sapi, yang awalnya paling mudah untuk dikembangkan, menjadi sangat sulit kali ini. Masih belum cukup? Apa yang aku lewatkan? Apakah itu pilnya? Tidak, apa itu? Seluruh tubuh Li Kingshan basah kuyup oleh keringat. Dua aliran uap putih panas keluar dari lubang hidungnya saat efek obat mulai memudar. Kekuatan besar iblis kerbau tenggelam ke dalam lumpur. Nyanyian yang tidak dapat dijelaskan ini muncul lagi di benak Li Kingshan. Ia sangat merasakan kesedihan seorang pahlawan di ujung jalannya, ketidakberdayaan karena tidak mampu mengerahkan kekuatannya. Namun di dalam hal ini, ada sesuatu yang lain. Di lautan kesadarannya, hantu iblis sapi muncul sekali lagi. Dia menatap hantu itu untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Mengapa dia masih berusaha sekuat tenaga meski mengetahui bahwa dia telah tenggelam jauh ke dalam lumpur? Semakin dia berjuang, semakin dalam dia tenggelam. Dia sudah mencoba segalanya. Karena tidak ada gunanya, kenapa tidak berhenti dan istirahat? Mengapa dia harus mempersulit dirinya sendiri? Di masa lalu, ketika pasukan Tuan Chu dikalahkan, dia mendengar nyanyian Chu dari semua sisi dan berkata, kekuatanku cukup untuk menarik gunung, semangatku tak tertandingi, waktu tidak mendukung, Chi tidak mati, Chi tidak mati, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya lakukan. Kemudian, meskipun dia berhasil menerobos penyergapan tentara Han dan melarikan diri ke tepi sungai Wu, dia menghela nafas, saya tidak punya wajah untuk melihat orang yang lebih tua di Jiangdong, dan bunuh diri. Ini menjadi anotasi terbaik dari kata, seorang pahlawan di ujung jalannya, meninggalkan sebuah lagu heroik dan tragis yang akan dinyanyikan selama ribuan tahun. Puisi ini dipelajari oleh Li Qingshan dari buku teks di kehidupan sebelumnya. Namun secara kebetulan, ribuan tahun kemudian, jenderal lain yang dikepung musuh juga meninggalkan puisi tujuh karakter. Itu dicetak di buku teks dan jelas tertinggal dalam ingatan Li Qingshan. Bagaimana dengan pemenggalan kepala hari ini? Memulai usaha itu sulit dan banyak perjuangan. Saya akan pergi ke Kuantai untuk merekrut bawahan lama saya. Dengan seratus ribu bendera, aku akan memenggal kepala Raja Neraka. Semangat heroik menghadapi kematian dengan ketenangan hati jauh melampaui Tuan Chu, yang menyalahkan langit dan orang lain dan tidak berani melintasi Jiangdong. Pikiran seperti ini terlintas di benaknya, namun kenyataannya, itu hanya sesaat. Saya mengerti. Lampu merah di mata Li Qingshan tiba-tiba menyala seperti lampu. Ketika dia melihat ilusi iblis sapi lagi, dia melihat pemandangan yang berbeda. Dia melihat iblis sapi bertahan dan bertahan dengan kemauan yang luar biasa. Sekalipun itu hanya membuang-buang energi, meskipun sudah ditakdirkan dan takdir tidak dapat diubah, ia tidak akan pernah menyerah dan berjuang sampai akhir. Ia bisa dihancurkan, tapi tidak akan pernah bisa dikalahkan. Cahaya yang berkedip-kedip di mata Li Qingshan berangsur-angsur menjadi tenang, dan nafas yang keluar dari lubang hidungnya juga menjadi lebih tenang. Seolah-olah dia bisa bertahan seperti ini selama seratus tahun, seribu tahun. Tiba-tiba, roh kuat yang persis sama dengan ilusi iblis sapi terpancar dari tubuhnya. Transformasi iblis sapi, lapisan keempat, selesai. Sosok Li Qingshan berangsur-angsur kembali ke keadaan semula. Tidak seperti sebelumnya, dia tidak merasa terlalu gembira, juga tidak terburu-buru untuk menguji seberapa besar peningkatan kekuatannya. Selama proses budidaya, keinginan sapi sepertinya telah menyatu ke dalam tubuhnya melalui transformasi setan sapi. Itu semacam warisan. Tidak peduli berapa banyak perubahan misterius yang akan terjadi pada transformasi setan sapi. Di masa depan, transformasi setan sapi ini pantas menjadi yang nomor satu. selamat menikmati. selamat menikmati.